Ki spiritual akut memancar dari bulan Purnama Keperakan. Apakah itu kehadiran terhormat dari Half Sein? Semua kultifator jahat di Kuiksan Canyon yang melihat bulan Purnama Keperakan di langit bisa merasakan aliran Ki suci yang memancar darinya, mendesak mereka untuk menyerahkan diri. Hanya seorang Half Sein yang memiliki aura suci yang menakutkan. Swosh! Suara langkah kaki terdengar. Para pembudidaya jahat di dasar ngarai menggunakan beberapa gerakan tubuh untuk melompat ke dinding jurang yang curam sehingga mereka berdiri di belakang utusan permintaan merah. Masing-masing dari mereka mengeluarkan senjata bela diri asli mereka masing-masing, menyuntikkan Ki asli ke dalamnya dan memfokuskan penglihatan mereka ke langit seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh yang hebat. Jika itu benar-benar kehadiran terhormat dari seorang Half Sein, mereka akan melindungi Redwish Emissary dengan segala cara bahkan jika itu berarti mengorbankan hidup mereka. Redwish utusan juga menatap ke langit. Saat dia melihat siluet seseorang dengan bulan Purnama Keperakan sebagai latar belakang, ekspresi wajahnya berubah saat dia menggumamkan nama Silvermon. Mengapa dia datang ke tanah jahat timur? Silvermon mungkinkah dia pengkhianat itu? Tidak sampai saat ini para kultifator jahat akhirnya menyadari identitas orang ini. Tetua dominator jahat, Si Bu Cho dan Su Hong semua bahkan lebih terkejut karena mereka sepenuhnya menyadari betapa menakutkannya Silvermon. Tidak ada orang di sana yang bisa menolak Silvermon jika dia memutuskan untuk menyakiti Redwish utusan. Mereka bukan tandingan Silvermon bahkan jika keduanya menggabungkan upaya. Silvermon, yang memiliki tubuh bulan bawaan, dulunya adalah utusan pertama yang dipilih sendiri oleh Balai Keunggulan Pasar Hitam. Meskipun dia bukan makhluk suci, dia sama sekali tidak lebih rendah dari makhluk suci manapun di alam yang sama. Selain itu, dia memiliki kemampuan pemahaman tinggi yang memungkinkannya untuk mengembangkan teknik bela diri dalam waktu yang jauh lebih singkat daripada makhluk suci. Dia dianggap jenius langka di generasinya. Namun, Silvermon menjadi pengkhianat Pasar Gelap karena dia tidak bisa berhadapan langsung dengan Pasar Gelap tentang hal-hal tertentu. Jadi dia menjadi musuh publik Pasar Gelap. Pasar Gelap mengirim sejumlah besar master untuk membunuhnya tetapi sebaliknya, merekalah yang dibunuh olehnya. Di antara para master yang terbunuh, bahkan ada beberapa penerus Saint dan Half Saint. Melalui pengejaran darah itu, dia akhirnya memutuskan semua hubungan dengan Pasar Gelap. Selanjutnya, Silvermon melarikan diri bersembunyi dari kota Saint wilayah Timur. Membangun pasukan bernama Silver Sky Mercenary Group dan telah melatih mereka selama hampir 20 tahun. Dia telah menjadi dominator di wilayah itu. Seseorang dapat dengan aman mengatakan bahwa ada banyak sekali putra kesayangan Tuhan yang tidak dapat mengejar Silvermon dalam hal kemampuan dan bakat bawaan mereka dalam kultivasi. Sebelumnya, DI memimpin 7 kills utusan ke kota Saint wilayah Timur dengan rencana yang dipetakan dengan hati-hati untuk memusnahkan Silvermon. Zhang Ruoshan berpartisipasi dalam acara tersebut. Dia menyaksikan dengan matanya sendiri bagaimana sejumlah besar anggota Silver Sky Mercenary Group terbunuh oleh tombak Glacet Knight. Hampir setengah dari Silver Sky Mercenary Group jatuh pada hari itu. Kebencian Silvermon untuk DI bahkan lebih parah daripada Zhang Ruoshan. Apaki spiritual yang kuat, Silvermon mungkin memiliki kemampuan Half Saint. Meskipun Zhang Ruoshan dapat melihat bahwa Silvermon belum menembus alam setengah Saint, kemampuannya telah melampaui para biksu yang telah mencapai perubahan ke sembilan di alam naga ikan. Lingkaran bulan Purnama Keperakan di langit, pada kenyataannya, jiwa beladirinya, jiwa beladiri bulan perak yang sangat langka. Setelah jiwa beladiri dari bulan Keperakan cukup kuat, jiwa beladiri berkembang menjadi jiwa ilahi. Itu akan menjadi saat Silvermon menerobos ke alam setengah Saint. Ketika jiwa ilahi Silvermon ditangguhkan di udara, itu sangat mirip dengan bulan yang sebenarnya itu bisa menerangi area yang membentang ribuan mil. Rupanya, Marsial Sol Silvermon belum mencapai level itu. Redwish Emisari, apakah kamu yang mengirim pesan agar aku bergegas ke Eastern Evil Land sehingga aku bisa melawan dii bersamamu? Kata Silvermon sambil memelototi Redwish Utusan. Redwish Utusan tampak bingung karena dia tidak mengirim pesan apapun ke Silvermon. Sebuah suara yang jelas terdengar, itu aku. Zhang Ruoshen melangkah maju dan berjalan menuju tepi tebing. Semua mata tertuju pada Zhang Ruoshen. Semua orang terkejut. Bahkan Mulingki, yang paling mengenal Zhang Ruoshen, tampak bingung. Dia tidak akan pernah menyangka Zhang Ruoshen tahu Silvermon sama sekali. Utusan harapan merah bahkan lebih terkejut. Dia bingung. Keraguannya terhadap Zhang Ruoshen semakin meningkat. Silvermon mengalihkan pandangannya dan terpaku pada Zhang Ruoshen. Matanya menjadi bersinar seolah-olah itu adalah dua bintang yang berkilau di bulan Purnama Keperakan. Dua sinar cahaya muncul dari pupil matanya yang langsung memungkinkannya untuk melihat melalui topeng logam Zhang Ruoshen. Meskipun Silvermon hampir mencapai tingkat kultifasi Half Sein, yang berarti dia memiliki sikap yang tenang, dia masih terkejut begitu dia melihat jati diri Zhang Ruoshen. Bisakah saya berbicara dengan Anda secara pribadi? Semburan holiki keluar seperti aliran air saat Silvermon melambaikan tangan di udara. Itu diperpanjang lebih dari 10 mil menuju Zhang Ruoshen dan menyapu dia dalam pusaran dan mengirimnya terbang menjauh. Kamu tidak bisa membawanya pergi. Mulingki, mengkhawatirkan keamanan Zhang Ruoshen, mengejarnya. Redwis utusan menatap Suhong dan dia segera melompat ke udara dengan maksud untuk menyelamatkan Zhang Ruoshen. Silvermon berbalik untuk melihat-lihat, lalu dengan lembut melambaikan tangannya untuk membangkitkan embusan angin kencang yang bertiup ke arah Mulingki dan Suhong dan mendorong mereka mundur. Biksu yang mencapai perubahan kesembilan di alam naga ikan rentan terhadap Silvermon. Jika dia berniat untuk melukai, dia bisa melukai Mulingki dan Suhong dengan sangat parah beberapa saat yang lalu. Pada saat Mulingki dan Suhong mendapatkan kembali pijakan mereka, Silvermon dan Zhang Ruoshen tidak terlihat dimanapun. Tidak ada yang tahu kemana mereka pergi. Silvermon yang tercela itu, beraninya dia merebut Zhang Ruoshen dariku. Mata Mulingki membelalak seperti piring, dan dia mengertakkan gigi karena marah. Setelah beberapa saat, Silvermon dan Zhang Ruoshen datang ke puncak gunung terpencil dan mendarat di atasnya secara bersamaan. Silvermon, yang tinggi dan kurus, menunjukkan temperamen yang dingin dan menyendiri. Dia memiliki rambut perak panjang dan mengenakan sepatu bot tempur dan baju besi, memamerkan perut dan kakinya yang panjang. Dia memfokuskan murid peraknya pada Zhang Ruoshen dan berkata, ini luar biasa. Bagaimana orang mati hidup kembali? Dengan satu tangan di punggungnya, Zhang Ruoshen melepas topeng di wajahnya dengan tangan lainnya. Dia melihat ke arah matahari merah saat matahari terbit dan berkata, bagaimana kamu bisa melihat melalui topeng saya? Apa menurutmu kamu bisa menyembunyikan identitasmu hanya dengan topeng? Apa menurutmu aku buta? Silvermon membangkitkan semangat heroik dan memutar matanya ke arah Zhang Ruoshen. Saya telah menggunakan kekuatan spiritual saya pada topeng sehingga tidak ada orang biasa yang tidak memiliki cara untuk melihat melalui saya. Silvermon menjawab, bagaimana dengan mata seorang Half Sein? Zhang Ruoshen meliriknya dan tiba-tiba tersadar. Dia tersenyum dan berkata, saya kira itu tidak mengherankan karena kamu telah mencapai mata seorang setengah suci. Anda tidak jauh dari mencapai alam setengah Sein. Ini tidak semudah yang kamu pikirkan. Ini mungkin terlihat seperti saya hanya selangkah lagi, tetapi pada kenyataannya, ada celah besar yang harus saya lewati. Begitu saya melewati jurang ini, itu akan menjadi lompatan besar bagi saya. Namun, jika aku tidak bisa menyeberang, aku akan terjebak di perubahan ke-9 di alam naga ikan seumur hidup. Silvermon menatap Zhang Ruoshen dan berkata, mari kita bicara tentangmu. Bagaimana kamu masih hidup saya sangat penasaran. Seseorang yang Anda pikir sudah mati mungkin belum mati sama sekali. Seseorang yang Anda pikir masih hidup mungkin tidak hidup lagi, kata Zhang Ruoshen sambil tersenyum. Silvermon mengetahui bahwa Zhang Ruoshen tidak ingin membicarakannya, jadi dia berhenti bertanya. Saya sadar bahwa Diyi dan Redwis utusan sedang berjuang untuk posisi Tuan Muda. Ini benar-benar kesempatan bagus untuk membunuh Diyi. Silvermon turun untuk membicarakan bisnis. Namun, jika manajemen tingkat tinggi dari pasar gelap mengetahui bahwa saya telah datang ke negeri jahat timur, mereka akan mengirim Halvsein untuk ikut campur. Kita harus cepat jika ingin menyerang. Aku pikir juga begitu. Ayo mulai bergerak sekarang. Setelah kita membunuh Diyi, saya harus segera melarikan diri dari Eastern Evil Land. Diyi adalah orang dengan status khusus. Berita kematiannya akan mengguncang seluruh tanah jahat timur. Seseorang seharusnya tidak pernah meremehkan setiap serangan balik dari pasar gelap. Silvermon bertanya lagi, Apakah kamu tahu di mana Diyi? Ya, saya lakukan. Apakah Anda merencanakan strategi atau tata letak penyergapan? Zhang Ruoshen menatapnya dan berkata itu pasti, tapi saya masih harus berdiskusi dengan Redwish Utusan. Lagi pula, Redwillow Heights, tempat Kaisar Diyi sekarang berada, dulunya adalah rumah tua Utusan Harapan Merah. Jika kita bisa memanfaatkan susunan vila di dalam vila, kita bisa menghilangkan sebagian besar rintangan untuk membunuh Diyi. Silvermon mengangguk, mengambil tas berdarah, melemparkannya ke Zhang Ruoshen dan berkata, Saya pengkhianat pasar gelap, jadi saya cukup yakin bahwa Redwish Emissary tidak akan mempercayai saya. Namun, akan lebih mudah jika Anda memberikan hadiah ini kepadanya. Bingung, Zhang Ruoshen mengambil alih bungkusan itu dan membukanya untuk dilihat. Di dalam bungkusan itu ada kepala manusia berdarah, yang setelah diperiksa dengan cermat, Zhang Ruoshen menyadari bahwa itu milik utusan berjubah Cian, yang telah mencoba melarikan diri sebelumnya. Silvermon membunuh utusan berjubah Cian. Bahkan Zhang Ruoshen terkejut saat dia menghirup udara es. Saya benar-benar bertemu dengannya dalam perjalanan. Kebetulan sekali, Silvermon berkata dengan acuh tak acuh. Zhang Ruoshen mengikat kembali bungkusan itu dan tersenyum, berkata adalah takdir bahwa seorang makhluk suci akan mati seperti ini. Sangat tidak beruntung bagi utusan berjubah Cian untuk bertemu denganmu. Apakah kamu ingin kembali denganku? Silvermon menggelengkan kepalanya, tidak mungkin. Saya pengkhianat pasar gelap. Kami akan terlibat konflik dengan Redwish utusan karena dia anggota pasar gelap. Jangan khawatir, saya akan tetap dekat dan menunjukkan diri saya jika diperlukan. Zhang Ruoshen menganggup dan tahu untuk tidak mendorongnya lebih jauh. Dia memakai topengnya lagi akan pergi ketika dia tiba-tiba berhenti di jalurnya. Dia berbalik dan melirik Silvermon sambil berkata, Apakah kamu bisa menjaga rahasiaku untukku? Bagaimana pengaruhnya terhadap saya apakah anda hidup atau mati? Silvermon bertanya sebagai balasan, lalu dia dengan cepat melanjutkan, Namun, karena aku berhutang budi padamu secara pribadi, dapatkah menjaga rahasia ini dihitung seperti aku membayarmu? Seorang penakluk seperti Silvermon pasti akan menjadi seseorang yang hebat di masa depan. Bagaimana bisa Zhang Ruoshen menyianyikan balasannya dengan begitu mudah? Swosh! Zhang Ruoshen menggunakan skill Rolling Thunder, melompat ke udara dan berangkat sendirian seperti kilatan petir. Silvermon menghela nafas tetapi tersenyum. Meskipun dia hanya bertemu Zhang Ruoshen dua kali, kepercayaan yang mereka miliki satu sama lain tidak ada reservasi. Mungkin ini adalah hubungan antara para jenius. Setelah Zhang Ruoshen kembali ke ngarai Kuik San, utusan permintaan merah segera mendekatinya. Bagaimana Anda tahu Silvermon, pemberontak? Dia bertanya dengan dingin. Dengan nada acu-ta'acu, Zhang Ruoshen berkata, Yang mulia, apakah saya tidak diizinkan memiliki satu atau dua teman pribadi? Terlebih lagi, tidak bisakah kita menjadi sekutu sekarang karena Silvermon dan kita memiliki musuh yang sama? Redwish utusan bukanlah orang yang suka bertele-tele. Dia mengerti pepatah, tidak ada musuh absolut, hanya keuntungan absolut. Jelas, perseteruan Silvermon sejalan dengan minatnya, yaitu melawan Diyi. Redwish utusan mengerutkan kening dan tampak berpikir keras, menimbang pro dan kontra. Dia akhirnya berkata setelah jeda yang lama, Silvermon memang sangat kuat. Kita bisa maju melawan Diyi jika dia membantu kita. Namun, Silvermon memiliki status yang sangat istimewa. Jika manajemen tingkat tinggi pasar gelap mendengar bahwa saya bergabung dengan Silvermon untuk melawan Diyi, mereka pasti akan menghukum saya. Zhang Ruoshan berkata, Silvermon kebetulan ingin membalas dendam pada Diyi. Apa hubungannya dengan Anda? Redwish utusan tahu bahwa kata-kata Zhang Ruoshan benar-benar menyesatkan, tetapi dia tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Ini karena dia tahu betul bahwa mereka memiliki peluang lebih besar dalam mengalahkan Diyi dalam pertempuran jika mereka bekerja dengan Silvermon. Zhang Ruoshan menatap tajam ke Redwish utusan dan berkata, begitu Diyi meninggal, Anda akan memiliki pijakan yang kokoh. Pada saat itu, Anda akan menjadi pemuda paling kompeten di antara generasi muda pasar gelap. Bahkan jika personel manajemen tingkat tinggi pasar gelap tahu bahwa Anda menunggangi seseorang yang tidak pantas selama pertempuran Anda dengan Diyi, Anda masih akan menjadi satu-satunya kandidat yang layak untuk tuan muda yang baru diangkat. Utusan harapan merah mencibir dan memelototi Zhang Ruoshan berkata, Menurutmu kamu ini siapa? Mengapa saya memiliki perasaan bahwa Anda lebih ingin menyingkirkan Diyi daripada saya? Zhang Ruoshan menyadari bahwa dia telah meningkatkan kecurigaan Redwish emisari dengan berbicara terlalu banyak. Kamu akan tahu identitasku nanti, tapi untuk saat ini, berurusan dengan Diyi adalah prioritas utama. Kami akan memiliki kesempatan kedua jika kami melewatkan kesempatan ini. Zhang Ruoshan mengeluarkan bungkusan berdarah itu dan menyerahkannya kepada Redwish emisari. Berkata, Ini adalah hadiah Silvermon untukmu sebagai demonstrasi tekadnya. Curiga, Redwish utusan mengambil bungkusan itu dan membukanya. Melihat kepala utusan berjubah Cian, murid Redwish utusan membesar dan merasa seperti tercekik. Setelah beberapa lama, dia mengemas ulang bungkusan itu dan berkata, Ini memang hadiah yang mewah namun, berita tentang Silvermon yang bergegas ke Eastern Evil Land akan masuk ke telinga manajemen tingkat tinggi dari pasar gelap. Kami harus bergerak cepat. Diyi mengendalikan kekuatan dan kekuatan besar. Kita perlu memiliki strategi yang matang bahkan jika kita berencana untuk melawannya secara langsung. Zhang Ruoshan meletakkan tangannya di belakangnya dan berkata, Jika Diyi benar-benar berada di dataran tinggi wilau merah, kita sebenarnya dapat menggunakan deretan istana untuk keuntungan kita. Redwish utusan menggelengkan kepalanya dan berkata ketika Diyi memasuki Red Willow Heights, dia akan mengendalikan pusat terobosan pertama. Bagaimana kita bisa mendapatkan kembali kendali atas susunan rumah bangsawan sekarang karena kita berada di luar rumah? Zhang Ruoshan merenung sejenak dan berkata, Kita dapat membagi diri menjadi dua kelompok. Anda, yang memimpin, dapat membantu mengalihkan perhatian master jahat di Red Willow Heights. Sementara aku akan pergi langsung ke altar bawah tanah di dalam manor untuk mendapatkan kembali kendali atas susunan manor. Bagaimana Anda memasuki Red Willow Heights tanpa terdeteksi? Tanya Redwish utusan. Saya punya cara saya sendiri, kata Zhang Ruoshan. Melihat Zhang Ruoshan sangat percaya diri, utusan harapan merah berhenti memiliki keraguan lebih lanjut. Selanjutnya, Zhang Ruoshan dan Redwish utusan terus membahas rencana spesifik serangan mereka di Red Willow Heights. Setiap detail telah diperhitungkan dan setiap langkah diperiksa dengan cermat untuk meminimalkan kesalahan yang ceroboh. Pertarungan melawan di Yi ini harus ditangani dengan hati-hati. Keduanya menyelesaikan rencana mereka pada siang hari. Utusan harapan merah dan Zhang Ruoshan memimpin kelompok pembudidaya jahat ke sebuah kota kecil 50 mil dari Red Willow Heights sebelum hari gelap. Di kota, Redwish utusan telah lama menempatkan tenaga untuk memantau setiap gerakan di Red Willow Heights. Redwish utusan dan Zhang Ruoshan pergi ke sebuah bar, duduk di meja, saling berhadapan. Seorang tetua dengan topi bulu muncul dari dalam bar dan berjalan ke Redwish utusan, menyapanya dengan busur, dia berkata, Yang mulia, kabar buruk. Di Yi yang telah memasuki lahan Red Willow Heights diam-diam telah berkoordinasi dengan Zhang Sun Lan yang berada di luar Manor. Dengan usaha bersama mereka, mereka telah mengambil alih Red Willow Heights. Sebagian besar orang di Manor telah menjadi pemberontak dan tunduk pada Di Yi. Mereka yang menolak untuk tunduk akan dimusnahkan. Zhang Sun Lan adalah master dari sekolah seratus pertempuran. Dia pernah menjadi salah satu master paling kuat di bawah Redwish utusan. Dia dan Su Hong, kepala sekte awan darah sama. Ketika Redwish utusan membawa tuannya ke God Falling Ridge, dia telah meninggalkan Zhang Sun Lan yang bertanggung jawab atas Manor. Di Yi benar-benar bisa mengalahkan Red Willow Heights dengan mudah jika Zhang Sun Lan berubah menjadi pengkhianat. Redwish utusan sepertinya sudah mengharapkan ini. Dia tampak tenang dan bahkan tersenyum, berkata, dengan kata lain, apakah Di Yi telah menjadi pemilik Red Willow Heights? Penatua yang memakai topi bulu berkata dengan gemetar, seperti yang kamu katakan. Kamu boleh pergi. Redwish utusan melambaikan tangannya saat dia memecat yang lebih tua. Sambil tersenyum, dia melirik Zhang Ruo Shen dan berkata, seperti yang kamu perkirakan, Great Guardian. Sungguh menakjubkan bagaimana Anda mengenal Di Yi dengan baik. Jika tebakanku benar, Di Yi pasti duduk di kursi kehormatan di Sekret Willow Hall dan dengan sabar menunggu utusan berjubah Cian untuk mengantarku ke sana, sebelum dengan kemenangan mengalahkanku dengan kematian. Sekarang adalah saat Di Yi menurunkan pengawalnya. Ini akan menjadi kesempatan terbaik bagi kami untuk menyerang, kata Zhang Ruo Shen. Redwish utusan mengangguk setuju. Dia bangkit dan keluar dari bar. Di luar kedai, dia memberikan tugas kepada Su Hong, si buco dan pembudidaya jahat lainnya dan memberi mereka instruksi tentang bagaimana melaksanakan tugas mereka. Zhang Ruo Shen berjalan ke arah Muling Ki dan berkata, kakak magang senior, pertempuran dengan Di Yi ini akan sangat berbahaya. Saya harap Anda. Muling Ki menyilangkan tangan di dada dan menyela, apa menurutmu kamu bisa menghalangi aku? Tidak, saya tidak bisa, jadi, saya tidak akan mencoba. Saya ingin Anda tetap berada di luar Redwish selama pertempuran. Jika rencana kami gagal, Anda akan berada di sana untuk membantu kami, bukan. Zhang Ruo Shen berkata, Muling Ki mengangguk. Dia memberi isyarat dan berkata, empat jam. Saya akan memberi Anda empat jam. Jika Anda tidak keluar dari Redwish saat itu, saya akan menerobos masuk untuk menyerang. Empat jam sudah cukup, kata Zhang Ruo Shen. Zhang Ruo Shen dan Redwish emisari beraksi sesuai dengan rencana mereka. Satu jam kemudian, Redwish utusan memimpin sekelompok pembudidaya jahat yang berpura-pura terluka parah, kembali ke Redwillow Heights. Seperti yang diharapkan, keributan besar terjadi ketika Redwish utusan tiba di gerbang Redwillow Heights, karena tidak ada yang menyangka Redwish utusan kembali hidup-hidup. Beberapa orang masuk untuk melaporkan kepada Diyi apa yang mereka lihat. Sisanya tetap di luar untuk menjaga Redwish utusan sementara mereka menunggu instruksi lebih lanjut dari Diyi. Pada saat yang sama, Zhang Ruo Shen, dalam jubah tak terlihat bintang jatuh, pergi ke dinding batas luar dataran tinggi willow merah. Menguji, Zhang Ruo Shen mengulurkan telapak tangannya ke arah dinding, mencapai layar cahaya putih tiga kaki jauhnya dari dinding sebelum dia langsung didorong ke belakang. Arai pertahanan di Redwillow Heights telah dimobilisasi. Zhang Ruo Shen mundur dua langkah, menyatukan kedua jarinya dalam upaya untuk memobilisasi kekuatan ruang angkasa. Dia melambaikan jarinya dan menggunakan satu gerakan, Space Crack, membuat terobosan sepanjang dua meter di layar. Suosh, melakukan gerakan tubuh, Zhang Ruo Shen masuk melalui celah di barisan. Dengan dorongan di kakinya, dia melompati tembok dan mendarat di taman bambu di Redwillow Heights. Zhang Ruo Shen sudah terbiasa dengan tata letak Redwillow Heights dan dengan jubah tak terlihat bintang jatuh, tidak ada yang bisa melihatnya. Seolah-olah Zhang Ruo Shen memasuki tanah tak bertuan dengan berjalan di Redwillow Heights. Dia segera tiba di pintu masuk altar bawah tanah. Di setiap sisi pintu masuk berdiri satu ksatria berkaca, yang merupakan perubahan keempat dalam tingkat budidaya alam naga ikan. Dari fakta bahwa Diyi telah menempatkan dua master di dekat pintu masuk menunjukkan bahwa dia memang berhati-hati dan waspada. Akan sulit untuk menyingkirkan mereka secara diam-diam karena mereka adalah biksu dari perubahan kesembilan di alam naga ikan. Namun agak disayangkan mereka bertemu dengan Zhang Ruo Shen. Suosh, Zhang Ruo Shen menarik pedang kuno abis miliknya. Menangkap dua garis tanda angkasa, dia menggunakan swift swordsmanship dan mendorong pedangnya ke depan dalam dua kali berturut-turut, menghantam dua glazet naik di antara alis mereka. Tubuh mereka sedikit bergetar saat bercak darah kecil muncul di glabela mereka. Meskipun mereka tampak seperti masih berdiri tegak, mereka sebenarnya telah berhenti bernapas. Mendorong gerbang batu terbuka, Zhang Ruo Shen berjalan menuruni tangga dan akhirnya mencapai ruang bawah tanah di mana dia bisa melihat altar yang mengjulang tinggi di tengahnya. Duduk di masing-masing dari empat sisi altar adalah seorang ahli susunan yang duduk bersilah. Secara keseluruhan, empat master arai mengendalikan 147 arai di Red Willow Heights. Zhang Ruo Shen tersenyum saat dia berjalan ke arah empat master arai. Tepat pada saat itu, Zhang Ruo Shen mencapai ruang bawah tanah dan di Yi yang berada di Aula Willow Suci baru saja mendengar laporan bahwa utusan harapan merah telah kembali dari melarikan diri untuk hidupnya dan berada tepat di luar gerbang. Duduk di bagian paling atas dari Aula Willow Suci, Yi menyimpan manual pedang satu yang dia telusuri. Ekspresi tertegun muncul di wajahnya saat dia berkata, Jubah Qian, Ice Demon, Hunter, dan Zhao Hanhu telah bergabung untuk melawannya, bagaimana dia bisa melarikan diri. Sekarang saya melihat Red Whis utusan dalam cahaya baru. Berapa ukuran perusahaan yang dia bawa pulang. Dia pasti mengira dia akan aman kembali di Red Willow Heights, tidak tahu bahwa Tuan Muda Kita telah menunggu di sini untuk menjerat lehernya. Zhang Sun Lan secara terbuka menyombongkan diri tentang keputusannya untuk mencari perlindungan dengan di Yi ketika dia melihat bahwa utusan harapan merah tidak akan berhasil. Melihat ke belakang, dia pikir itu langkah yang bijak. Di Yi merenung sejenak dan kemudian tertawa. Dia berkata, bahkan bisa melarikan diri kembali ke Red Willow Heights menunjukkan dia cukup mampu. Zhang Sun Lan buka gerbang dan bawa Red Whis utusan ke Secret Willow Hall. Saya ingin melihat ekspresinya ketika dia melihat saya. Dia mungkin akan sangat putus asa. Zhang Sun Lan tertawa terbahak-bahak dan mundur tiga langkah sebelum berbalik dan melakukan gerakan tubuh untuk bergegas ke gerbang istana. Ketuk, ketuk, utusan angin ungu yang membawa tombak panjang kepala naga memasuki aula utama dari samping. Dia melirik punggung Zhang Sun Lan dan mengerutkan kening. Dia berbalik, tetap berdiri di bawah Diyi. Dengan ekspresi acu-ta'acu, dia berkata, Tuan muda, ada sesuatu yang salah. Red Whis utusan sudah kembali ke Red Willow Heights namun kami masih belum mendengar dari Jubah Cian. Secara teoritis, dia akan segera memberitahu kami ketika Red Whis utusan melarikan diri sehingga kami dapat bersiap sebelumnya. Diyi tahu kekuatan dan kemampuan Red Whis utusan dengan cukup baik, oleh karena itu dia tidak terlalu khawatir tentang apa yang bisa dia lakukan. Hanya ada dua atau tiga master dari sisi Red Whis emisari. Berapa banyak masalah yang bisa mereka timbulkan? Apa yang terjadi? Diyi tiba-tiba merasakan getaran tajam di kis spiritual surga dan bumi. Dia mendonga dengan cepat dan menyipitkan matanya untuk fokus pada apa yang dilihatnya di atas kepalanya. Cah-cah! Di atas aula wilau suci yang megah, prasasti larik yang padat muncul dengan prasasti rumit yang terjalin untuk membentuk roda deret besar yang menutupi seluruh istana. Di tengah roda arai, energi yang kuat dengan cepat berkumpul dan terkondensasi menjadi kolom cahaya putih berdiameter 1 meter. Saat kolom lampu melaju ke bawah, terjadi ledakan yang memekakkan telinga. Ledakan, kekuatan kolom cahaya putih sangat menakutkan. Dalam sekejap, kolom itu telah menembus langit-langit aula wilau suci dan hendak mendarat di atas kepala Diyi. Wajah Diyi dan utusan angin ungu jatuh. Mereka tercengang oleh kejadian yang tiba-tiba. Ini tidak bagus. Seseorang telah memobilisasi deretan pembunuhan Manor. Diyi bereaksi dengan cepat. Dia merobek jimat Cian Jade di lehernya dan melemparkannya ke udara. Garis dan garis prasasti muncul di permukaan jimat Cian Jade dan itu memancarkan cahaya Cian yang menyilaukan. Dengan suara mendengung, cahayanya memadat untuk membentuk bel besar setinggi 10 meter dengan cahaya Cian yang menyelimuti Diyi dan utusan angin ungu. Suara yang memekakan telinga terdengar, diikuti oleh badai energi yang kuat yang melonjak ke segala arah dan menyebabkan suara yang lebih dahsyat. Olah willow suci yang megah runtuh dalam sekejap. Yang tersisa hanyalah tumpukan reruntuhan dan debu yang mengjulang setinggi 3 meter di udara. Gemuruh. Seluruh Red Willow Heights bergetar hebat. Mungkin banyak bangunan lain yang runtuh. Diyi dan utusan angin ungu terkubur di bawah reruntuhan. Sulit untuk mengetahui apakah mereka masih hidup atau sudah mati. Para pembudidaya jahat di Red Willow Heights semuanya khawatir dan ketakutan saat mereka berbalik untuk melihat ke Olah Willow Suci. Ini mengerikan, Olah Willow Suci telah diserang oleh musuh. Tuan muda ada di Olah Willow Suci. Cepat dan selamatkan dia. Awan hitam tebal dari debu muncul dari arah Olah Willow Suci. Red Whis utusan, yang baru saja memasuki Red Willow Heights, tampak gembira mengetahui bahwa Zhang Ruo Shen telah berhasil. Diakui, Great Guardian benar-benar mampu dia bisa memasuki Red Willow Heights tanpa diketahui dan mendapatkan kendali atas jajaran Manor. Bahkan Red Whis utusan mulai takut akan kemampuannya. Dia diam-diam membuat catatan mental untuk mengungkap identitasnya begitu diyi meninggal. Memiliki atasan dengan identitas misterius di perusahaannya sepertinya merupakan ancaman yang terlalu besar untuk diabaikan. Red Whis utusan melirik Zhang Sun Lan yang berjalan di depannya. Tiba-tiba pikiran membunuh muncul di benaknya dan dia berteriak. Menyerang. Dalam sekejap, Si Bucho dan Su Hong berubah menjadi dua berkas cahaya yang melesat ke depan, masing-masing menggunakan gerakannya masing-masing untuk menyerang Zhang Sun Lan. Zhang Sun Lan, Anda menghianati yang mulia. Hari ini, kamu dikutuk. Pukulan melonjak bercahaya. Si Bucho menutup telapak tangannya untuk mengepalkan dan meninju ke depan untuk menyerang. Apa yang sedang kamu lakukan? Saya salah satu dari Anda, mengapa Anda menyerang saya? Zhang Sun Lan adalah superior tingkat atas yang budidayanya telah mencapai perubahan ke sembilan di alam naga ikan. Kekuatannya sangat luar biasa. Dia tidak pernah berpikir bahwa Aula Willow Su Chi akan runtuh begitu tiba-tiba, tetapi yang lebih mengejutkan adalah serangan mendadak Si Bucho dan Su Hong padanya. Su Hong mencibir. Zhang Sun Lan, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kita tidak mengetahui fakta bahwa Diyi sudah ada di Red Willow Heights? Cahaya dingin terpancar dari jari-jari Su Hong. Membengkokkan jari-jarinya menjadi bentuk cakar, dia menggunakan teknik cakar tingkat hantu kelas rendah dan menyerang leher Zhang Sun Lan. Reaksi Zhang Sun Lan sangat cepat. Dia dengan cepat menjalankan ki asli dan meninju dua sidik jari ke depan untuk melakukan serangan balik. Namun, dia menyerang dengan tergesa-gesa, jadi dia hanya bisa memanifestasikan 60 persen kekuatannya. Bagaimana dia bisa menahan serangan Tuan Su Hong dan Sibu Cho ledakan? Setelah kontak, Zhang Sun Lan rebound dan menabrak menara tujuh lantai sebelum mendarat di kolam agak jauh. Di bawah benturan keras, tepi kolam retak dan tanah berguncang. Dengan swash, Red Whis emisari terbang, mengangkat tinggi tongkat Holy Crystal untuk melakukan sihir Lost Dreamland. Zhang Sun Lan baru saja muncul dari kolam ketika dia diserang oleh sihir. Tubuhnya berguncang pelan, lalu dia jatuh dari udara dengan bunyi gedebuk, tubuhnya lumpuh di tanah. Sibu Cho menggunakan serangannya sekali lagi, menghantam kepala Zhang Sun Lan. Itu retak terbuka, dan setengah dari tubuhnya tenggelam ke tanah. Seorang superior yang budidayanya telah mencapai perubahan ke sembilan di alam naga ikan di kalahkan oleh tiga master hebat yang telah bergabung. Ini adalah takdir pengkhianat. Red Whis utusan menatap dengan acu tak acu pada mayat di tanah dan kemudian berbalik untuk melirik kelompok tuan jahat di belakangnya. Sudah waktunya untuk pertarungan terakhir. Ayo serang Secret Willow Hall. Hadiah untuk orang yang berhasil memenggal kepala di Yi akan menjadi senjata suci dan 50 juta kristal spiritual. Menyerang. Menyerang. Setelah kematian Zhang Sun Lan, momentum para guru jahat meningkat. Mencabut senjata bela diri asli mereka, mereka menyerang menuju Aula Willow Suci satu demi satu. Semua 147 arai di Red Willow Hall telah dimobilisasi sepenuhnya. Setengahnya adalah arai defensif dan setengah lainnya adalah arai pembunuhan ofensif. Pilar cahaya melonjak dari tanah membentuk menara arai yang mulai berputar liar. Gemuruh. Ceritan kesakitan terdengar datang dari Red Willow Hall saat serangan arai membunuh banyak pembudidaya jahat. Segera, Red Willow Hall telah berubah menjadi reruntuhan dengan lubang hitam dan mayat di mana-mana. Di Yi berlari keluar dari reruntuhan Aula Willow Suci yang tertutup debu dan jelaga. Setelah kehilangan ketenangannya, dia berkata dengan berat, seseorang telah mengambil kendali poros arai di Red Willow Heights. Cao Su, Cao Ling, segera pergi ke altar bawah tanah dan bunuh siapapun yang mengendalikannya. Dua dominator jahat, seorang pria dan seorang wanita, yang berbaju besi logam bergegas ke arah altar. Utusan angin ungu tetap tinggal untuk melindungi di Yi. Cao Su dan Cao Ling adalah saudara kembar yang berusia enam puluhan, namun, mereka tampak semudah berusia tiga puluhan. Keduanya telah mencapai perubahan kesembilan di alam naga ikan. Mereka pernah mengalahkan Zhao Han Hu, komandan Glazed Knights, ketika mereka berpasangan dalam susunan pedang. Mereka sangat kuat dan mampu diyi mengirim mereka ke altar bawah tanah untuk memastikan semuanya sudah diurus. Mereka harus mendapatkan kembali kendali atas poros arai. Ketika Cao Su dan Cao Ling tiba di ruang bawah tanah, mereka melihat bahwa empat master arai masih duduk bersila di altar dan mengendalikan arai. Saat Cao Su menyapu matanya melintasi ruang bawah tanah, dia tidak melihat biksu lain. Dengan suara yang dingin dan nyaring, dia berkata dengan nada mencela, apa yang kamu lakukan? Siapa yang mengizinkan Anda untuk memobilisasi susunan penyerang? Kempat master arai gemetar tak terkendali. Mereka saling memandang dengan ekspresi ketakutan. Mereka ketakutan. Bibir mereka bergerak, tetapi mereka tidak berani berbicara. Suara cerah dan jelas terdengar di ruang bawah tanah. Tidak perlu menegur mereka. Mereka memobilisasi barisan penyerang karena saya mengancam mereka. Siapa itu? Cao Su dan Cao Ling tampak seperti tersengat listrik saat mendengar tawa itu. Mereka segera melepaskan kikuat dari cahaya suci. Mereka menyatukan punggung saat melakukan gerakan tubuh. Mengenakan jubah tak terlihat bintang jatuh, Zhang Ruo Shen berdiri di pintu masuk ruang bawah tanah dan memandang Cao Su dan Cao Ling yang ketakutan, dia tidak bisa menahan senyum saat berbicara lagi. Niatku adalah membunuh diyi. Aku akan mengampuni hidupmu jika kamu mematuhiku dan tetap di sini. Meskipun mereka bisa mendengar suara dari dekat, mereka tidak bisa melihatnya. Wajah Cao Su dan Cao Ling menunduk. Swash! Swash! Dua pedang hitam ditarik dari sarungnya dan masuk ke tangan mereka. Untuk menempatkan pertahanan di depan, Cao Su menempatkan pedang di depan dadanya, memobilisasi kis spiritual di meridian sucinya dan menyuntikkannya ke dalam bilah, dengan demikian mengaktifkan semua prasasti di pedang. Di sisi lain, Cao Ling memegang pedang dengan kedua tangannya sehingga pedang itu berdiri tegak di depannya. Postur pembukaan ini juga merupakan langkah defensif. Tidak mengherankan jika saudara kandung Cao begitu ketakutan. Bagaimanapun, ruang bawah tanah sangat kecil dan semuanya berada dalam bidang penglihatan mereka, namun mereka masih gagal mendeteksi aura apapun bahkan dengan tingkat kultivasi mereka. Itu menakutkan. Kempat Master Arai tidak bisa melihat sosok Zhang Ruoshan. Mereka hanya tahu bahwa pria ini bergerak tak terduga dan kultivasinya tak terduga. Dia hanya membutuhkan satu pikiran untuk membunuh mereka berempat. Mereka tidak berani melanggar perintahnya, jadi mereka mulai mengaktifkan Arai. Kempat Master Arai berguncang dengan keras dan kemudian mereka semua menyerang dengan telapak tangan pada saat yang sama, mengaktifkan prasasti Arai di bawah bumi. Di altar, garis prasasti menyala dan menjulur keluar seperti urat nadi manusia. Dengan sangat cepat, itu menyelimuti seluruh ruang di bawah tanah. Jatuh, petir ungu dan petir merah melonjak keluar dari barisan. Mereka membentuk naga petir dan ular api saat mereka menembak ke arah Cao Su dan Cao Ling. Meskipun susunan di bawah tanah tidak cukup untuk membunuh Tuhan seperti mereka, itu mampu menjebak mereka. Mereka adalah dua panglima perang di Yi yang handal. Jika mereka tetap terjebak di sini, tidak akan ada orang di sisi di Yi. Di ruang bawah tanah, empat Master Arai dan saudara Cao tidak tahu bahwa Zhang Ruoxen telah pergi dan kembali ke permukaan. Hanya dalam seperempat jam, kekuatan rangkaian itu telah mengubah Red Willow Heights tanpa bisa dikenali. Ada tembok-tembok yang runtuh di mana-mana dan api telah membuat pepohonan dan rumah-rumah menjadi abu. Para pembudidaya jahat yang cukup beruntung masih hidup mulai melarikan diri. Langit berangsur-angsur menjadi gelap tetapi Red Willow Heights masih terbakar. Suara tak berujung dari bentrokan tentara dan suara pembunuhan terdengar. Utusan Angin Ungu memperhatikan bahwa saudara kandung Cao masih belum kembali dan tidak ada tanda-tanda susunan di ketinggian berhenti. Dia berkata, Tuan Muda, situasinya tidak baik. Haruskah kita meninggalkan Red Willow Heights? Sebenarnya di Yi juga merasa ada yang tidak beres. Meskipun dia cukup pintar, pada saat ini, dia tidak dapat membaca situasinya dengan jelas. Siapa yang bisa menyelinap tanpa diketahui ke Red Willow Heights dan mengendalikan markas besar Arai di Heights? Dari mana Red Whis utusan mendapatkan kekuatan untuk menghindari serangan utusan berjubah Cian, Ice Demon, dan kekuatan serupa lainnya, dan masih kembali ke Red Willow Heights untuk bertempur dengannya. Begitu banyak keraguan dan begitu banyak ketidakpastian di Yi sedikit kewalahan. Karena dia tidak bisa melihat situasinya dengan jelas, tinggal di Red Willow Heights sangat berbahaya. Wajah di Yi menjadi gelap dan dia kebobolan. Baiklah, ayo pergi dulu. Kamu mau pergi? Kemana kamu akan pergi? Suara yang jelas terdengar. Bulan Perak cerah muncul di langit. Garis besar bulan semakin membesar hingga mendarat di atap sebuah istana yang rusak. Silvermon muncul di jantung bulan Purnama Perak. Berdiri di atas ubin berlapis emas, setiap inci kulitnya memancarkan cahaya perak. Melihat ke bawah, tatapan tajam dan dinginnya terfokus pada di Yi dan utusan angin ungu. Segera, Red Whis utusan berjuang untuk keluar dan bergegas. Muncul ke arah yang berlawanan, dia dan Silvermon bersiap untuk serangan dua arah. Red Whis utusan menatap di Yi dan tertawa. Tuan muda, saya tidak pernah berpikir bahwa Anda akan pernah berada dalam keadaan yang menyedihkan seperti itu. Tombak panjang kepala naga yang dibawa utusan angin ungu di punggungnya bergetar dan terbang dengan sendirinya, membanting ke tanah di depannya dengan ledakan dan membuat gelombang naga mengaum. Dia menggenggam batang tombak dengan satu tangan dan mendengus dingin. Red Whis utusan, kamu sangat berani berkolusi dengan pengkhianat pasar gelap untuk mengalahkan Tuan muda. Jika ini diketahui oleh sesepuh, apakah Anda tahu apa yang akan terjadi? Utusan harapan merah tersenyum dengan jijik. Silvermon ada di sini untuk membalas dendam pada di Yi, apa hubungannya denganku? Utusan angin ungu, apakah mencoba menjebakku dengan tuduhan ini? Di Yi perlahan-lahan menjadi tenang dan dengan dingin berkata, Ye Hong Lei, apakah kamu pikir kamu memiliki kendali penuh atas situasi ini? Apakah Anda tidak meremehkan saya? Senyum Red Whis utusan menghilang dan dia dengan dingin melirik di Yi. Di Yi, sejujurnya, rakyatku telah membunuh semua orang yang kau kirim. Setan S, utusan berjubah Cian, Zhao Hanhu, pemburu, dan Zhang Sunlan tanpa mereka, bagaimana kamu akan melawanku? Utusan harapan merah membuang kepala utusan berjubah Cian, Zhao Hanhu, dan Zhang Sunlan. Gedebuk, 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 tiga kepala berdarah berguling seperti bola karet, berhenti di kaki di Yi. Mereka bertiga adalah guru kelas satu jenderal di Yi yang gagah berani. Benar-benar tidak terduga bahwa mereka semua akan mati secara tragis dalam satu hari. Melihat tiga kepala berdarah mereka, kemarahan di hati di Yi naik ke titik puncak. Dia dengan kasar berkata, tidak mungkin kau dan Silvermon membunuh mereka semua. Siapa itu? Siapa yang telah merencanakan semua ini dan menasihati Anda? Di mata di Yi, Redwis Emisari selalu menjadi pemain minor dan tidak terlalu memedulikannya. Ketika dia melihat ketiga kepala itu, dia baru saja kehilangannya. Kemarahan di tubuhnya hampir membuatnya terbakar. Zhang Ruo Shen berjalan tanpa tergesa-gesa, menginjak ruang hampa sambil memegang mutiara guntur di satu tangan. Dia memandang di Yi saat dia mendarat di samping utusan permintaan merah. Ketika dia melihat ekspresi marah di Yi, kegembiraan balas dendam tumbuh di dalam hatinya. Dengan dingin, dia berkata, Di Yi, apakah kamu sekarang mengerti bagaimana rasanya membunuh orang-orang di sekitarmu? Tatapan di Yi beralih ke Zhang Ruo Shen. Kamu siapa? Aku adalah pengawal agung dari Red Willow Heights. Aku percaya kamu telah mendengar tentang aku. Zhang Ruo Shen menjawab dengan ringan. Kenapa aku merasa seperti kita sudah pernah bertemu sebelumnya? Indra di Yi sangat sensitif. Sekali melihat Zhang Ruo Shen memberinya perasaan keakraban. Tidak penting apakah kita pernah bertemu sebelumnya atau tidak. Yang penting adalah bahwa keluhan di antara kami diselesaikan hari ini, kata Zhang Ruo Shen. Red Willow Heights utusan melirik Zhang Ruo Shen. Sekarang di Yi menyebutkannya, dia mulai merasa bahwa penjaga agung di depannya ini sangat akrab seolah-olah dia telah mengenalnya sejak lama. Hari ini, Great Guardian tampak berbeda aura di sekitar tubuhnya telah berubah dengan jelas. Mungkin dia sengaja menahan auranya sebelumnya. Utusan angin ungu mengaktifkan semua holiki di lima meridian sucinya. Meraih tombak panjang kepala naga, dia adalah orang pertama yang menyerang, membidik langsung ke utusan harapan merah. Budidaya Red Will emisari adalah yang terlemah di antara mereka yang hadir. Jika dia membunuhnya, dia bisa membalikkan keadaan dan mendapatkan momentum. Silvermon terbang di depan Zhang Ruoxen dan Red Whis utusan. Jari-jarinya yang ramping bergerak cepat ke pinggangnya dan mengeluarkan pisau perak tua berbentuk bulan sabit. Dengan ayunan lengannya, pisau perak tua itu mengiris keluar. Hembusan insane power terbang dari bilahnya dan membentuk energi pisau berbentuk bulan sabit raksasa. Mata utusan angin ungu menyipit dan dia segera mengguncang tombak panjang kepala naga. Jiwa penyerap naga angin, raungan naga yang memekakkan telinga datang dari dalam tombak. Menyertai getaran cepat dragon head long spear, bayangan naga ungu dengan panjang lebih dari 30 meter muncul di porosnya. Tombak panjang kepala naga juga disebut tombak ketakutan jiwa naga. Itu adalah senjata prasasti ratusan kelas yang sangat tinggi. Seekor naga banjir dan jiwa naga disegel di dalamnya. Jiwa naga adalah roh kapal dari tombak. Melolong. Bayangan naga ungu dan tombak ketakutan jiwa naga terbang pada saat yang bersamaan. Itu segera mengguncang pasir dan bebatuan di Red Willow Heights, membentuk kekuatan pisau yang tajam. Bentrokan dua kekuatan yang kuat menciptakan suara yang memekakkan telinga. Kekuatan melonjak ke kedua sisi, mendorong Zhang Ruo Shen, utusan permintaan merah dan diyi mundur. Zhang Ruo Shen adalah orang pertama yang menemukan pijakannya dan melihat ke tengah. Dia melihat bentuk jurang maut antara Silvermon dan utusan angin ungu. Di sekitar lubang besar ada retakan padat yang menyerupai jaring laba-laba. Bahkan bebatuan dan dinding batu di dekatnya telah berubah menjadi debu. Silvermon berdiri dengan bangga dan tampil dengan semangat heroik. Dia dengan dingin berkata, terakhir kali kita bertengkar tidak ada pemenang dan tidak ada yang kalah. Mau coba lagi? Tanpa menunggu utusan angin ungu menjawab, Silvermon menebas teknik pedang sombong dan menyerang. Silvermon dan utusan angin ungu sama-sama prajurit di puncak alam naga ikan. Mereka berdua hanya selangkah lagi dari alam Half Sein. Mereka serasi. Pertempuran di antara mereka menjadi lebih sengit dan sengit. Pada akhirnya, bahkan mereka merasa sulit untuk berhenti. Swash! Swash! Satu bayangan perak dan satu bayangan ungu melesat ke langit. Di atas lapisan awan, mereka masing-masing mendemonstrasikan jiwa bela diri mereka, mengaktifkan ki spiritual surga dan bumi mereka sepenuhnya. Mereka menyerang tanpa henti. Para prajurit di daerah Cian Cloud semuanya memandang ke arah Red Willow Heights. Dari kejauhan, mereka bisa melihat bahwa separuh langit tertutup awan ungu. Awan yang kuat itu seperti laut suci berwarna ungu. Namun, bulan Purnama Perak tergantung di langit dan bentrok sengit dengan laut suci ungu, meledak dengan suara yang menghancurkan bumi. Kekuatan yang menakutkan Riak. Apakah dua Half Sein bertarung? Jika pertempuran mereka mencapai wilayah Cian Cloud, gelombang kejut dari pertempuran tersebut dapat menghancurkan separuh kota. Kita harus segera mengaktifkan Defender Array. Para prajurit di wilayah Cian Cloud semuanya ketakutan dan gelisah. Orang-orang biasa yang tidak berlatih seni bela diri berlutut di tanah karena kisuci yang kuat. Bakat alami Silvermon jauh lebih baik daripada utusan angin ungu. Namun, setelah membelot dari pasar gelap, dia tidak punya pilihan selain membuat jalannya sendiri mendapatkan kristal spiritual melalui tugas tentara bayaran untuk membeli sumber daya latihan. Berbeda dengan utusan angin ungu, dia mendapat dukungan penuh dari Black Market Excellence Hall. Tidak hanya dia bisa mendapatkan sumber latihan yang tak ada habisnya, tapi dia juga bisa merasakan teknik bela diri tingkat tinggi dan telah diinstruksikan secara pribadi oleh seorang Sein. Itulah mengapa keduanya sangat serasi. Sulit untuk menilai siapa yang lebih baik. Pertarungan antara Silvermon dan utusan angin ungu mungkin akan berlangsung sebentar. Kita harus bertindak cepat, kata Zhang Ruoshan. Red Whis utusan bertindak lebih dulu. Mengangkat tongkat kristal suci di tangannya, batu suci yang tertanam di tongkat suci segera memancarkan cahaya cemerlang. Dia memicu kekuatan staff suci hingga ekstrim dan berteriak. Dunia ilusi tak berwarna. Segera, cahaya merah muda pucat keluar dari tongkat suci dan menyelimuti Red Willow Heights seluruhnya. Hanya Zhang Ruoshan, yang kekuatan spiritualnya telah mencapai level 44, bisa melihat cahaya merah muda. Adapun prajurit jahat yang kekuatan spiritualnya lebih rendah dari Red Whis utusan, mereka tidak dapat melihat cahaya apapun. Kekuatan sihir yang tak berwarna dan tak berbentuk bekerja pada tubuh mereka. Dia mampu mengendalikan dunia ilusi tanpa warna dengan tepat untuk hanya menyerang para pejuang jahat, termasuk di Yi, dan tidak mempengaruhi Zhang Ruoshan di sisinya atau orang-orang yang datang bersamanya. Sihirnya menyebabkan prajurit jahat yang datang untuk melindungi di Yi membuang senjata bela diri asli mereka. Mata marah mereka berangsur-angsur menjadi lembut dan kemudian, mereka menjadi bergairah. Seperti banteng yang sedang berahi, mereka semua menyerang di Yi. Hei cantik, tubuhmu baik-baik saja. Aku ingin melepas bajumu, begitu putih dan memikat. Meskipun banyak prajurit berada di puncak perubahan ketujuh dari alam naga ikan, mereka masih dikendalikan oleh sihir. Mata mereka hampir keluar dari kepala mereka dan senyum penuh nafsu muncul di wajah mereka, mengungkapkan sifat primitif mereka. Ilmu sihir Redwis utusan benar-benar menakutkan. Jika kekuatan spiritualnya maju ke alam yang lebih tinggi, dia bahkan akan mampu memikat hal sains. Sebaliknya, mata di Yi tampak bingung pada awalnya, lalu dia dengan cepat menahan sihir dengan kemauannya yang kuat dan bangun kembali. Pergi, melihat para prajurit jahat datang ke arahnya, ekspresi jijik muncul di wajah di Yi yang biasanya tampan. Menyerang dengan telapak tangannya, dia mengirim seorang prajurit gemuk yang melompat ke arahnya, terbang lebih dari 30 meter. Kultifator jahat mendarat di tanah dengan tabrakan, dan tubuhnya yang bulat menjadi berdarah dan robek. Lusinan pembudidaya jahat menyerang di Yi, mengelilinginya. Mereka mengulurkan tangan dan mencakar dia seolah ingin merobek pakaiannya dari tubuhnya. Para pembudidaya jahat yang terpesona dengan sihir semua mengira bahwa di Yi adalah kecantikan yang menakjubkan, dan mereka berharap mereka bisa menelannya secara utuh. Beraninya kamu, teriakan nyaring terdengar. Tiba-tiba, langkah kaki yang mengguncang bumi datang dari langit malam. Dalam sekejap, Yeti setinggi 20 meter telah bergegas. Dia ditutupi baju besi kuno emas, dan dia memegang 100 ton golden betelax di tangannya. Dia mengangkat tangannya dan kemudian menurunkan betelax itu dengan ganas. Dengan ledakan, ledakan Ki yang kuat meledak dari tempat kapak perang menyentuh tanah. Lusinan pembudidaya jahat di sekitar di Yi semuanya dikirim terbang. Tiga dari prajurit jahat dengan kultifasi rendah tidak bisa menahan kekuatan yang kuat. Mereka dilumatkan, menyemburkan darah kemana-mana. Kekuatan ledakan dari betelax membelah dunia ilusi tanpa warna yang telah dibuat oleh Redwish Utusan. Itu meninggalkan celah selebar 10 kaki di tanah yang memanjang sampai ke kaki Utusan permintaan merah. Redwish Utusan segera mundur. Kemudian, dia bangkit berdiri dan terbang melayang sekitar 30 kaki di atas tanah. Baru setelah itu dia benar-benar menetralkan kekuatan betelax. Yeti yang perkasa dengan betelax di tangan menghadap ke langit dan tertawa keras. Suaranya seperti raungan guntur dan dikatakan, Tuhan muda, saya di sini untuk membantu Anda membunuh musuh Anda. Anda datang pada waktu yang tepat. Keluarkan aku dari sini. Di Yi melompat dan terbang ke bahu pangeran Yeti. Melirik Redwish Utusan, dia berkata, lain kali kita bertarung, saya akan memastikan kamu mati dengan kematian yang menyebalkan. Yeti setinggi 20 meter ini adalah pangeran salah satu suku Yeti. Dia dipanggil Taiksi. Dia sangat kuat secara fisik, cukup kuat untuk membawa gunung di punggungnya. Tahap inferior kelas King Stage Giant Spirit Rat Skill yang dialati telah mencapai alam glazed tracer body dari perubahan ke sembilan dari alam naga ikan. Meskipun juga dalam perubahan ke sembilan dari alam naga ikan, kekuatan tubuh pangeran Yeti jauh melebihi biksu normal di alam naga ikan perubahan ke sembilan. Dia hanya orang yang aneh. Saat melihat pangeran Yeti muncul, ekspresi Redwish Utusan menjadi sangat jelek. Aku tidak percaya diyi membawanya ke Chian Cloud County. Mungkin, semuanya akan berakhir hari ini. Ketakutan yang dalam muncul di wajah Redwish Utusan. Meskipun dia sangat tidak puas, dia masih mundur, membuat jarak antara dia dan pangeran Yeti. Tatapannya beralih ke Zhang Ruoshan. Kekuatan Great Guardian tak terduga. Mungkin, dia punya cara untuk mengalahkan pangeran Yeti. Tidak peduli apa, dia tidak bisa membiarkan diyi melarikan diri. Dia telah memenangkan kemenangan penuh dalam pertempuran hari ini, tetapi jika diyi lolos, dia akan kalah perang. Setelah itu, dia akan dihadapkan pada hukuman oleh para sesepuh. Zhang Ruoshan berdiri di belakang Redwish Utusan dan diam-diam mengamati pangeran Yeti, mencari kekurangan. Hari ini, Zhang Ruoshan bukanlah karakter utama. Dia hanyalah penjaga agung dari Redwillow Heights. Dengan demikian, diyi dan pangeran Yeti tidak terlalu memperhatikannya. Zhang Ruoshan sepertinya tidak melihat tatapan Redwish Utusan. Dia hanya memberikan evaluasi diam-diam terhadap pangeran Yeti. Sangat kuat, tetapi kelincahannya terbatas. Pangeran Yeti melirik Redwish Utusan. Mengulurkan lidah raksasa, dia mengjelat bibirnya dan berkata sambil melirik, Tuan muda, biarkan aku membunuh Utusan Harapan Merah dulu sebelum kita pergi. Ini tidak akan lama. Pangeran Yeti sangat percaya diri dengan kemampuannya. Dia mengambil langkah besar ke depan, meninggalkan jejak kaki sepanjang satu meter. Aura yang kuat meledak dari tubuhnya, menekan Redwish Utusan. Utusan Harapan Merah mundur dengan cepat, tetapi pangeran Yeti masih menyusul. Dia mengaum dan mengangkat Golden Betelux miliknya. Cahaya kuat datang dari Betelux dan menyelimuti tubuh Redwish Utusan saat ditebang. Wajah Redwish Utusan menjadi putih-pucat saat dia menyadari bahwa sihirnya tidak berpengaruh pada pangeran Yeti. Saat Utusan Harapan Merah telah menyerah, suara Zhang Ruoshan terdengar di belakangnya, murka Dewa Petir. Seorang Panglima Perang Petir sebesar pangeran Yeti dibentuk di belakang Utusan Permintaan Merah. Ia mengayunkan palu gunturnya untuk berbenturan dengan Golden Betelux. Namun, kekuatan Yeti membelah Panglima Perang Petir dan kapak perang terus jatuh. Tepat pada saat itu, Zhang Ruoshan menyerang dengan sangat cepat dan mengulurkan tangan untuk melingkari pinggang Redwish Emisari. Dia membawanya ke atas tembok yang rusak di kejauhan. Ledakan, kapak pangeran Yeti menghantam tanah kosong dan sekali lagi menciptakan retakan yang dalam di tanah. Pinggang seorang wanita adalah bagiannya yang paling sensitif. Setelah lolos dari bahaya, Redwish Utusan memperhatikan tangan Zhang Ruoshan di pinggangnya. Kehangatan tangannya melewati sutra merah langsung ke kulitnya, memberinya perasaan mati rasa yang luar biasa. Jejak kemarahan tumbuh di dalam hatinya, bersama dengan perasaan aneh lainnya. Seorang bawahan berani merangkul pinggangnya. Saat utusan harapan merah akan memarahi Zhang Ruoshan, dia melepaskan tangannya. Dengan demikian, Redwish Emisari tidak bisa mengungkapkan amarahnya, dan dia harus mendapatkan kembali kendali atas emosinya. Aku akan melepaskannya kali ini, karena dia baru saja menyelamatkanku, kata Redwish Utusan pada dirinya sendiri dengan tenang. Dia tidak memikirkan lebih jauh tentang pelanggaran Zhang Ruoshan terhadap dirinya. Zhang Ruoshan tidak tahu bahwa dia secara tidak sengaja telah melanggar Redwish Utusan. Dan dia tidak tahu bahwa Redwish Utusan baru saja memikirkannya. Perhatiannya, sejak awal, telah difokuskan pada Pangeran Yeti dan Di. Menyelamatkan utusan harapan merah adalah masalah kenyamanan. Pangeran Yeti, aku akan melawanmu. Suara Suhong datang dari jauh. Dia sudah berurusan dengan para pejuang jahat. Dia bergegas. Seluruh tubuhnya memiliki kilau yang kuat seperti kaca berwarna. Dia menendang dengan kedua kakinya, dan tubuhnya terangkat sejauh 30 meter seperti bola meriam. Jelas bahwa Suhong tahu bahwa Pangeran Yeti sangat kuat. Jadi, dia tidak berhadapan langsung dengannya. Dia menarik stileto hitam bertinta dari jenuin Marsial Arm Level 12 dari belakang kakinya. Melewati lima meridian suci di tubuhnya, Ki asli Suhong berubah menjadi Ki suci yang kaya. Itu segera membuat stileto bersinar dengan cahaya pedang. Dia jatuh dari langit, menusuk ke arah kepala Pangeran Yeti. Dia mendengus dingin, dan dua kolom udara keluar dari lubang hidungnya. Dia mengayunkan lengannya dan menabraknya ke Suhong. Ledakan, stileto menghantam bagian belakang lengan Yeti. Seolah-olah itu menabrak baja gelap, mengirimkan percikan api. Yeti itu menepuk Suhong ke samping seperti lalat. Suhong adalah seorang pejuang yang kuat di perubahan ke sembilan dari alam naga ikan, jadi, secara alami, dia tidak akan terluka begitu saja. Dia mendarat di tanah dan hanya merasakan mati rasa di lengannya. Sungguh makhluk yang menakutkan, bahkan stileto senjata bela diri asli tingkat 12 tidak bisa menyakitinya. Suhong menatap pergelangan tangan Pangeran Yeti dan menarik napas dingin. Hanya senjata suci yang bisa membelah pertahanannya. Munculnya Pangeran Yeti merupakan perubahan yang tidak terduga. Itu membuat Redwish Utusan sangat tertekan. Pangeran Yeti memiliki benda suci suku Yeti yang sebagian besar bisa menghilangkan pengaruh sihirnya, jadi dia tidak bisa menghentikannya sama sekali. Hei, di mana Great Guardian? Redwish Utusan tiba-tiba menyadari bahwa Great Guardian, Zhang Sengming, yang telah berdiri di sisinya sepanjang waktu, telah menghilang di beberapa titik. Hilangnya Zhang Sengming yang aneh memberinya perasaan bahwa dia adalah hantu yang nyata. Di juga memperhatikan aura berbahaya itu. Dia segera berjaga dan berkata, ada yang tidak beres. Pangeran Yeti, ayo cepat pergi dari sini. Pangeran Yeti membuka matanya dan memfokuskan pandangannya sebanyak mungkin, tapi dia masih tidak bisa melihat ke mana perginya pria bertopeng logam itu. Ada yang tidak beres. Pangeran Yeti dengan cepat berbalik dan mengambil langkah besar saat dia mulai melarikan diri ke kejauhan. Swosh! Tiba-tiba, pedang suci emas muncul diam-diam di atas kepala pangeran Yeti, memancarkan cahaya kemasan yang menusuk mata. Itu menebang dengan cepat, langsung menuju Diyi di bahu Yeti. Zhang Ruo Shen tidak ingin mengungkap identitasnya, jadi, untuk saat ini, dia tidak menggunakan pedang abis kuno. Sebagai gantinya, dia menggunakan pedang suci ratusan prasasti lainnya. 625. Saat pedang suci emas turun, lapisan cahaya suci muncul di tubuh Diyi, menyebabkan kulitnya mengalir dengan warna terang dan cemerlang dan menjadi sekeras batu suci. Dia mengenakan setelan Holy Soft Letter Armor. Sirah kulit lembut suci adalah harta karun pertahanan suci yang terbuat dari kulit dan tulang orang suci. Selama dia memakainya, itu akan berada tepat di sebelah kulitnya. Ketika diserang, armor kulit lembut suci akan bermanifestasi dengan kekuatan pertahanan yang besar. Ketika pedang suci emas menghantam armor kulit lembut suci, itu dibelokkan dari bahu Diyi. Pukulan itu berlanjut, memotong leher pangeran Yeti. Of, pedang suci sangat tajam sehingga hanya senjata bela diri asli level 12 yang bisa menahannya. Itu mengiris kulit pangeran Yeti dan mengiris melalui arteri di lehernya. Segera, darah melonjak dan mewarnai pangeran Yeti setengah merah. Dia mendengus dan mundur beberapa langkah. Dia dengan cepat mengaktifkan ki asli untuk menyegel meridian darah di lehernya, secara bertahap menghentikan darah yang melonjak. Karena pedang ki telah memasuki tubuhnya, itu menghancurkan daging dan meridiannya. Bahkan fisik yang sangat kuat tidak dapat menyembuhkannya sekaligus. Meskipun menyegel meridian darah telah menghentikan aliran darah segar, itu membuat leher Yeti menjadi kaku. Sangat sulit untuk menggerakkan kepalanya. Siapa ini? Siapa yang diam-diam menyerang saya? Pangeran Yeti meraung. Matanya merah dan perasaan jahat yang kuat terpancar dari tubuhnya. Hanya diyi yang tahu bahwa pembunuh itu mencoba membunuhnya, bukan pangeran Yeti. Hanya armor kulit lembut suci miliknya yang memungkinkan dia untuk menghindari serangan ini. Jika tidak, serangan itu akan membunuhnya. Meskipun Holy Soft Letter Armor memiliki kekuatan pertahanan yang kuat dan telah memblokir pedang suci emas Zhang Ruo Shen, semburan kekuatan yang kuat masih berhasil menembus Holy Armor dan menghantam tubuh diyi. Lengan kiri diyi benar-benar tidak bisa bergerak, dan sisi kiri tubuhnya terasa sakit dan mati rasa. Dia bahkan seorang ahli pedang. Redwis Emisari, siapakah grid guardian anda yang kuat? Diyi mulai menggunakan ki asli untuk memulihkan cederanya. Di saat yang sama, Diyi juga menjadi lebih berhati-hati. Dia diam-diam mengangkat kewaspadaannya, bertekad untuk tidak memberi lawannya kesempatan lagi untuk serangan mendadak. Redwis utusan juga sangat terkejut. Dia merasa sangat sulit untuk percaya bahwa grid guardian yang dia pilih tidak hanya akan menjadi master kekuatan spiritual di level 44 tetapi juga menjadi master pedang yang bisa melukai pangeran Yeti. Siapa sebenarnya dia? Baru sekarang utusan harapan merah menyadari bahwa meskipun dia sangat memikirkan kekuatan Zhang Ruoxen, dia masih meremehkannya. Berpikir kembali ke awal, utusan harapan merah mengira dia telah melihat pedang suci emas yang digunakan Zhang Ruoxen di suatu tempat sebelumnya. Sepertinya sangat familiar. Tiba-tiba, seluruh tubuhnya gemetar saat dia mengingatnya. Apakah pedang suci emas itu bukan salah satu dari pedang suci enam ujung yang diperoleh utusan Dewa Kuning di warisan Xuan Wu? Setelah utusan Dewa Kuning meninggal, pedang ilahi enam ujung telah diambil oleh Zhang Ruoxen. Sekarang, bagaimana mungkin salah satu pedang suci ini muncul di tangan Grid Guardian? Sebuah tebakan tumbuh di benak Red Whis utusan yang membuat rambutnya berdiri tegak. Namun, dia dengan cepat menggelengkan kepalanya, tidak berani berpikir lebih jauh. Dia berkata pada dirinya sendiri bahwa dia sudah mati dan tidak mungkin dia masih hidup. Saat ini, meskipun dia memiliki kecurigaan di benaknya, dia harus segera menekan mereka dan memfokuskan semua perhatiannya untuk membunuh Diyi. Itu adalah masalah yang paling penting. Su Hong, saya akan mengontrol Pangeran Yeti. Bunuhlah Diyi. Utusan harapan merah mengayunkan tongkat kristal suci dan sekali lagi menggunakan sihirnya untuk menciptakan kabut cahaya merah yang bergerak menuju Pangeran Yeti untuk menyelimuti dirinya. Permata putih seukuran kepala manusia tertanam di mahkota Pangeran Yeti. Ketika utusan harapan merah melakukan sihirnya, ledakan udara sedingin es melonjak keluar dari batu permata dan memasuki pusat dahi Pangeran Yeti, memungkinkan dia untuk tetap berpikiran jernih. Batu permata putih itu adalah benda suci dari suku Yeti. Itu dikatakan sebagai giyok kristal suci. Tidak hanya dapat menghentikan pembusukan tubuh, tetapi juga dapat menjaga kesadaran dan jiwa seorang beku. Meskipun keterampilan kemarahan roh raksasa yang dipraktekan oleh Pangeran Yeti sangat kuat. Ledakan amarah yang menyertainya dapat menyebabkan prajurit kehilangan rasionalitas mereka dengan sangat mudah. Bahkan bisa menimbulkan amarah yang menyerang hati. Karena itu, dia mengenakan giyok kristal suci pada tubuhnya. Dia tidak mengira itu akan menjadi kriptonite Redwish Emissary. Sihir yang dimiliki utusan harapan merah tidak berpengaruh pada Pangeran Yeti. Namun, serangan Suhong sangat menahannya. Di tahu bahwa masih ada sosok kuat dalam kegelapan yang bisa memukulnya dengan pukulan fatal kapan saja. Karena itu, dia tidak ragu-ragu untuk menghancurkan jade amulet. Jimat giyok yang hancur menjadi kolom cahaya yang terbang menuju langit, menghubungkan bumi ke langit. Di malam yang gelap dan gelap, itu sangat mencolok. Utusan harapan merah tertawa dingin. Di, siapa yang mengira kamu akan begitu panik? Kenapa kamu sudah mengirimkan sinyal untuk Half Sein Yuanying untuk datang menyelamatkanmu? Di sangat tenang. Dia mendengus dingin dan berkata, Ye Hong Lei, kamu telah berkolusi dengan pengkhianat Silvermon untuk menyakiti utusan dan tuan muda dari Black Market Excellence Hall. Jika ini diketahui oleh Dewan Tetua, apakah Anda tahu bagaimana Anda akan mati? Redwiss utusan tersenyum dan berkata, selama kamu mati, bahkan jika Dewan Tetua tahu bahwa aku menggunakan beberapa metode kejam, keluarga Ye dan tuan mereka akan tetap dapat melindungi hidupku. Pada akhirnya, saya akan tetap menjadi tuan muda yang baru. Jadi, yang kalah selalu salah. Orang mati tidak punya hak untuk berbicara. Kemarahan yang kuat tumbuh di Di Yi. Jika Zhang Ruo Shen tidak bersembunyi dalam bayang-bayang dan mengancamnya setiap saat, dia akan segera menyerang dan menghancurkan tulang Redwiss utusan menjadi debu. Dua alis gelap Redwiss utusan terangkat sedikit, dan dia tersenyum. Di Yi, kamu tidak perlu menunggu terus. Sebelum saya bergerak, saya telah mengirim pesan kepada Half Sein dari keluarga Ye agar dia menahan Half Sein Yuan Ying. Pelindung Di Yi adalah Half Sein Yuan Ying, sedangkan pelindung Redwiss utusan adalah Half Sein dari keluarga Ye. Secara teori, orang-orang dengan level Half Sein tidak dapat ikut campur dalam pertempuran antara utusan Harapan Merah dan Di Yi. Tapi, Half Sein bisa saling menyeimbangkan. Keluarga Ye juga merupakan keluarga yang disukai di pasar gelap dan memiliki pengaruh yang besar. Karena inilah ambisi utusan Harapan Merah tumbuh sampai dia ingin mencuri posisi Tuan Muda. Jika utusan Harapan Merah bisa menggunakan kekuatan keluarga Ye, dia juga bisa memanggil Master dalam jumlah besar di alam naga ikan. Sangat disayangkan bahwa keluarga tidak dapat secara langsung ikut campur dalam pertempuran memperebutkan posisi Tuan Muda. Mereka hanya bisa mengandalkan pesona dan metode prajurit generasi muda untuk memanggil pasukan, membeli kuda, mengatur formasi pasukan, dan memperebutkan kecerdasan dan kekuatan. Hanya orang yang menang pada akhirnya berhak menjadi Tuan Muda. Swosh! Dalam kegelapan, pancaran pedang emas muncul sekali lagi, bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Itu memperpanjang pancaran pedang lebih dari 40 kaki, dan itu menembak ke arah tulang belakang Diye. Namun, armor kulit lembut sucinya masih bisa menghentikan ujung pedang menusuk tubuhnya. Tetapi jika kekuatan yang kuat menghantam meridian suci di tulang punggungnya, Diye masih bisa terluka parah. Diye sudah lama berjaga-jaga. Dalam sekejap saat pancaran pedang ditembakkan, dia menendang dengan kedua kakinya dan menembak jatuh dari bahu pangeran Yeti. Pedang suci emas menghantam pelindung kulit lunak suci di dekat lehernya. Bunga api terbang keluar. Ledakan, kaki Diye mendarat di tanah, dan dia segera melarikan diri ke malam. Tubuh Zhang Ruoxen muncul. Meledak ke depan dengan kecepatan ekstrim, dia dengan cepat menyusul Diye. Dia sekali lagi mengayunkan pedang suci emasnya dengan pedang emas panjang yang bersinar. Diye merasakan aura bahaya dan dengan cepat membalikkan tubuhnya. Tangannya menekuk menjadi cakar, dan dia menggunakan Helgoth King Klau. Ketika cakar muncul, desiran angin segera terdengar sejauh 3 km. Itu terdengar seperti tangisan setan. Helgoth King Klau terdiri dari 36 pukulan. Itu adalah teknik bela diri yang sangat maju. Pada saat ini, rambut panjang diye terurai, dan jari-jarinya menjadi dua kali panjangnya. Paku di setiap jari sangat tajam, seolah-olah dia telah menjadi raja hantu sejati. Ledakan, ledakan, cakar dan pedang suci emas membentur bersama dengan cepat dan membentuk riak energi. Tabrakan itu membuat pasir dan batu berterbangan. Angin hantu menjerit dan pedang kibersinar. Tiba-tiba, teknik pedang yang digunakan Zhang Ruoxen menjadi lebih kuat. Itu menembus cakar diyi dan mengiris ke tenggorokannya. Meskipun dia masih memiliki armor kulit lembut suci, tenggorokan diyi tidak dapat menahan kekuatan pedang suci. Saat ditusuk, diyi tersentak dan darah memenuhi mulutnya. Cakar diyi menggenggam bila pedang dengan erat, mencegahnya menusuk lebih jauh. Pada saat yang sama, tubuhnya mundur dengan cepat untuk meminimalkan dampak dari pedang suci. Zhang Ruoxen bergerak lebih cepat. Lengannya dan pedang suci mempertahankan keseimbangan mereka, mendorong leher diyi. Ujung pedang itu tenggelam tanpa henti. Bahkan armor kulit lembut suci tidak bisa menghentikan serangan pedang suci. Diyi, bahkan holisoft letter armor tidak bisa menyelamatkan hidupmu. Mata Zhang Ruoxen tajam dan mematikan. Melihat mata di bawah topeng, ekspresi diyi membeku seolah dia telah melihat sesuatu yang tidak bisa dipercaya. Tak lama kemudian, suara serak keluar dari mulutnya. Aku-aku tahu siapa kamu. Diyi berlutut dan berhenti mundur. Dia memantapkan tubuhnya dan membiarkan pedang suci menembus. Suosh! Lengan diyi terayun pada saat bersamaan, menyerang dengan dua cakar tajam. Dia membidik kepala dan perut Zhang Ruoxen. Dia menggunakan gerakan ini sehingga dia bisa mati bersama musuhnya. Zhang Ruoxen tahu bahwa diyi adalah makhluk suci tanpa hati dengan tubuh abadi. Jadi, dia tidak bergumul dengannya. Sebagai gantinya, dia segera mencabut pedangnya dan dengan cepat mundur. Meskipun diyi telah memaksa Zhang Ruoxen untuk mundur, pedang suci emas masih meninggalkan bekas yang dalam di tenggorokannya. Di bawah Holy Soft Letter Armor, sebuah lubang berdarah yang dalam menganga di leher diyi. Beku lain pasti tidak akan pernah bisa bertarung lagi, bahkan jika mereka berhasil bertahan hidup. Diyi sangat tenang. Berdiri di tempatnya, dia menatap langsung ke Zhang Ruoxen di seberangnya. Dengan senyum aneh dan suara pecah, dia berkata, Zhang Ruoxen. Ketika Zhang Ruoxen dan diyi baru saja bertengkar, dia sama sekali tidak menyembunyikan kebencian di matanya. Tidak aneh bagi diyi untuk mengenalinya melalui tatapannya. Saat dia berbicara barusan, dia menggunakan suara aslinya. Diyi mendengus dingin, darah bergolak di tubuhnya dan mengeluarkan untayan kisuci hitam, itu melonjak menuju luka di tenggorokannya. Suosh! Holiki hitam mengalir di sekitar leher diyi. Segera, tenggorokannya yang penyok menonjol keluar dan kembali ke keadaan semula seolah-olah tidak pernah terluka. Secara umum, seseorang hanya bisa memadatkan kisuci yang tipis ketika meridian suci di tubuh telah mencapai perubahan keempat dari alam naga ikan. Selain itu, hanya makhluk suci yang bisa melakukannya. Kapanpun makhluk suci mencapai keberhasilan kecil, darah, tulang, dan organ dalam semuanya akan menghasilkan kisuci. Makhluk suci yang berbeda juga akan menghasilkan kisuci yang berbeda. Sungguh makhluk suci tanpa hati yang kuat untuk dapat pulih dengan sempurna dari cedera berat hanya dalam sekejap. Mungkin itu adalah tubuh abadi yang sejati. Zhang Ruoshan berkata, Jadi bagaimana jika itu adalah tubuh yang abadi? Dibandingkan denganmu, aku masih jauh lebih rendah. Semua orang di dunia mengira kamu sudah mati, siapa yang mengira kamu masih hidup? Diyi tertawa. Saat ini, hanya ada Zhang Ruoshan dan Diyi yang berdiri di puncak gunung yang tinggi. Para pembudidaya jahat lainnya belum menyusul, jadi Zhang Ruoshan tidak takut untuk mengungkap identitasnya. Sudut mulut Zhang Ruoshan melengkung dan dia juga mengungkapkan senyuman, saya tidak percaya bahwa Anda memiliki tubuh yang abadi. Biarkan aku menguji mana yang lebih kuat, kekuatan pertahananmu atau seranganku. Swosh! Dia menggerakkan jarinya dan mengarahkan kekuatan jantung pedang. Pedang abis kuno segera terbang keluar dari cincin spasial dan larut menjadi garis hitam pedangki. Dalam sekejap, itu terbang ke Diyi. Meskipun pedang suci emas juga merupakan senjata suci, itu tidak bisa dibandingkan dengan pedang abis kuno. Pedang abis kuno telah menyempurnakan sejumlah besar senjata bela diri asli dan senjata suci. Terlepas dari ketajaman atau kekuatannya, itu sudah lama mencapai level yang berbeda. Selanjutnya, dengan kultifasi Zhang Ruoshan di perubahan ketiga alam naga ikan, dia mampu mengaktifkan lebih banyak prasasti di pedang, memberinya lebih banyak kekuatan. Pedang suci emas tidak bisa membelah pertahanan Holy Soft letter armor tapi itu tidak berarti pedang abis kuno tidak bisa. Jelas bahwa Diyi juga mengetahui kekuatan pedang abis kuno karena dia tidak berani menggunakan armor kulit lembut suci untuk menghadapinya secara langsung. Diyi melakukan gerakan tubuh untuk mundur dengan cepat. Pada saat yang sama, dia membuka lengannya. Untayan kisuci hitam melesat keluar dari hatinya dan terkondensasi menjadi gua hitam berdiameter 10 meter di depan tubuhnya. Gua hitam tanpa hati. Kekuatan gua hitam itu aneh. Itu menelan semua ki asli dan ki spiritual di sekitarnya bahkan cahaya di sekitarnya diserap. Setiap makhluk suci mampu membentuk Dharma Laksana dengan mempraktikkan kesuksesan kecil. Dharma Laksana utusan berjubah Cian adalah awan suci Cian, sedangkan Dharma Laksana Mulingki adalah Phoenix as Mysterious. Semakin kuat makhluk suci, semakin kuat Dharma Laksana yang terbentuk. Kapanpun Dharma Laksana dieksekusi, makhluk suci akan mampu sepenuhnya menaklukkan para beku di alam yang sama. Persis seperti bagaimana utusan berjubah Cian mampu sepenuhnya menghancurkan prajurit dalam perubahan kesembilan dari alam naga ikan ketika dia mengeksekusi awan suci Cian Dharma Laksana bahkan dengan perubahan ketujuh dari budidaya Fish Dragon Rim. Dharma Laksana yang dipraktikkan di Yi adalah Gua Hitam tak berperasaan. Dharma Laksana ini mampu menelan apapun di dunia ini bahkan Dharma Laksana dari makhluk suci lainnya. Gua Hitam selebar 10 meter melayang tepat di depan tubuh di Yi dan memancarkan aura S. Ia menarik segala sesuatu di sekitarnya ke arah dirinya sendiri. Pedang abis kuno yang telah terbang juga ditarik oleh kekuatan itu, tampak seolah-olah akan meninggalkan kendali Zhang Ruo Shen dan terbang ke Gua Hitam Heartless. Dharma Laksana di Yi sangat kuat. Ekspresi Zhang Ruo Shen tidak berubah tetapi dia mengaktifkan kekuatan ruang. Menusuk jarinya ke depan, dia melakukan gerakan yang disebut Space Crack, merobek menuju Gua Hitam Heartless. Tidak peduli seberapa kuat Gua Hitam itu, bagaimanapun juga, itu masih dalam ruang angkasa. Selama itu masih di dalam ruang angkasa, Zhang Ruo Shen akan dapat menggunakan kekuatan ruang untuk memecahkannya. Jadi bagaimana jika itu adalah Dharma Laksana dari makhluk suci? Kekuatan ruang dan waktu dapat menghancurkan semua Dharma Laksana di dunia. Bagaimana ini bisa terjadi? Ruang tiba-tiba terbelah. Jelas bahwa di Yi telah memperhatikan ada sesuatu yang tidak beres. Keringat dingin keluar di dahinya dan dia memfokuskan semua energinya pada Heartless Black Calf, terus-menerus menuangkan ki asli di tubuhnya ke dalamnya. Dia tidak bisa gagal, tidak boleh gagal. Dengan semua energi di Yi, Gua Hitam mulai membesar hingga 13 meter. Kekuatan tarikannya juga menjadi lebih kuat. Itu mengerahkan kekuatan yang aneh, bahkan membelokkan ruang itu sendiri. Space Crack sepanjang 6 meter menabrak Gua Hitam Dharma Laksana, menciptakan riak energi. Space Crack sangat kuat ia menekan ke depan dengan desir dan merobek Gua Hitam Dharma Laksana menjadi dua. Ledakan, Dharma Laksana hancur dan di Yi menderita luka berat. Dia terbang mundur seperti layang-layang dengan talinya dipotong. Zhang Ruoxen juga merasakan kejutan di hatinya ketika dia mengirimkan Space Crack itu sedikit miring ke kiri. Apa artinya Gua Hitam Dharma Laksana mampu membelokkan kekuatan ruang angkasa? Seandainya budidaya di Yi jauh lebih tinggi daripada Zhang Ruoxen dan telah mencapai di atas perubahan ketujuh dari alam naga ikan, dia akan bisa menggunakan Gua Hitam tak berperasaan untuk mengalahkan Space Crack terlebih dahulu. Tentu saja, itu hanya dugaan. Bagaimanapun, kendali Zhang Ruoxen saat ini atas kekuatan luar angkasa hanya pada tahap awal. Namun, Di Yi bahkan lebih terkejut. Kekuatan Gua Hitam tak berperasaan sungguh luar biasa bahkan bisa menelan Dharma Laksanas dari makhluk suci lainnya dan dikenal sebagai Dharma Laksana yang tak terkalahkan. Bagaimana bisa begitu mudah dihancurkan oleh Zhang Ruoxen? Suosh! Zhang Ruoxen tidak memberi Di Yi waktu untuk berpikir. Dia segera memusatkan kekuatan ruang lagi dan mengeksekusi gerakan ruang, muncul di samping Di Yi. Mengangkat lengannya dengan cepat, dia mengayunkan pedang abis kuno dan memotongnya ke leher Di Yi. Di Yi tidak punya waktu untuk bereaksi, tetapi seberkas bayangan hitam di tanah menebas dengan cepat dengan pisau bayangan ke arah perut Zhang Ruoxen. Setiap orang memiliki bayangan, namun bayangan orang normal hanya bisa bergerak dengan tubuh. Saat tubuh bergerak, bayangan itu bergerak. Saat tubuh diam, bayangan itu diam. Ini adalah pemandangan yang sangat aneh. Tubuh Di Yi tidak bergerak tetapi bayangan di tanah ditebas dengan pisau. Yang lebih mengejutkan adalah bahwa itu jelas-jelas merupakan bayangan tetapi mengandung energi jahat. Pedang bayangan juga membawa kekuatan yang menakutkan seolah-olah akan mengeluarkan isi perut Zhang Ruoxen. Zhang Ruoxen menjerit tanpa suara lalu segera memutar ujung pedangnya untuk berayun ke arah bayangan di tanah, menghalangi bilah bayangan. Pedang bayangan tampak sangat ganas, tapi tidak berbentuk dan tidak kuat. Pedang Zhang Ruoxen terayun dan meluncur di permukaan bilah bayangan. Itu menciptakan riak seperti air tetapi tidak dapat menghentikan bilah bayangan. Tanpa ragu-ragu, dia melompat dan melesat ke atas. Swosh! Pedang bayangan itu mengiris, membawa hembusan angin yang kuat saat melintas di bawah kaki Zhang Ruoxen. Zhang Ruoxen melayang sekitar 10 meter dari tanah. Melihat ke bawah, dia menatap bayangan hitam di samping tubuh dii. Bayangan iblis sangat kuat. Ketika saya menyerangnya, itu sama sekali tidak berbentuk dan tanpa substansi tetapi ketika menyerang saya, itu memiliki bentuk dan substansi. Kekuatan yang ditunjukkannya juga tidak lebih lemah dari dii. Ekspresi Zhang Ruoxen akhirnya menjadi serius. Zhang Ruoxen bisa menjadi pembunuh kelas 1 dengan mengenakan jubah tak terlihat bintang jatuh. Namun, bayangan iblis dii seperti pembunuh yang sepenuhnya terpisah, benar-benar mampu membunuh orang lain secara diam-diam. Yang disebut pembunuh terdepan di sekte awan darah, hunter, adalah lelucon yang lengkap dibandingkan dengan bayangan iblis. Siapa yang bisa bertahan melawan bayangan? dii berkata, Zhang Ruoxen, bayangan iblis saya tidak buruk, kan? Meskipun bayangan hitam di tanah terhubung ke kaki dii, bentuknya sangat berbeda dari dii. Bayangan hitam itu masih memegang pedang bayangan dan tampak sangat kejam. Itu mengeluarkan energi jahat yang kuat seolah-olah bisa naik dari tanah kapan saja. Zhang Ruoxen tersenyum dan berkata, ini memang sangat menarik. Serangan pedang tidak bisa melukai bayangan iblis, tapi bagaimana dengan serangan kekuatan spiritual? Zhang Ruoxen menggunakan tangan kirinya untuk mengangkat mutiara petir ungu, mengaktifkan ki spiritual surga dan bumi. Dia membentuk lusinan petir yang kuat. Petir bergerak cepat di udara dan meledak dengan ledakan ki yang menghancurkan telinga. Saya tidak tahu bahwa kekuatan spiritual ini begitu kuat. Ekspresi dii akhirnya berubah. Mengetahui bahwa kultifasi Zhang Ruoxen sangat melampauinya, melanjutkan pertempuran tidak akan menguntungkannya sama sekali. Zhang Ruoxen, apakah kamu benar-benar yakin kamu menang? Sejujurnya, saat identitas Anda terungkap, Anda sudah kalah. Tidak hanya kamu akan mati tetapi Redwish emisari juga akan mati bersamamu. Zhang Ruoxen sangat memahami apa yang dimaksud dii. Selama aku membunuhmu, identitasku tidak akan terungkap. Apakah begitu? Kamu begitu yakin bisa membunuhku? Dii mengeluarkan dekrit kekaisaran emas dari lengan bajunya. memegangnya di tangannya, dia tersenyum mengejek pada Zhang Ruoxen. Suosh, ki asli yang kuat melonjak keluar dari telapak tangan dii dan memasuki dekrit kekaisaran, mengaktifkan kekuatan suci dalam dekrit kekaisaran. Cahaya kemasan menyelimuti tubuh dii, menembak ke langit, dia dengan cepat terbang ke kejauhan. Zhang Ruoxen menyaksikan dii melarikan diri dengan panik. Dia hanya tersenyum ringan dan segera mengeluarkan dekrit kekaisaran juga, mengaktifkan kekuatan suci di dalam dekrit kekaisaran, dia larut menjadi seberkas cahaya kemasan dan mengejar dii. Dii dan Zhang Ruoxen keduanya meledak dengan kecepatan Sein. Seperti dua komet yang terbang di angkasa, mereka berdua terbang puluhan ribu kilometer jauhnya hanya dalam beberapa saat. Ledakan, kaki dii mendarat di tanah dan menciptakan lubang sedalam setengah meter. Sebelum dia sempat menghela nafas lega, cahaya pedang hitam terbang turun dari langit. Meledak dengan tangisan yang memekakan telinga, udara diguncang oleh pedang ki. Dengan tergesa-gesa, dii melemparkan Helgoth King Klaus sekali lagi, dengan udara es yang mengepul dari tangannya, untuk mengenai pedang kuno abis yang terbang. Wufet, pedang kuno abis menembus telapak tangan kanan dii dengan kekuatan yang tak tertahankan, dan setengah dari pedang menembus dada dii. Darah merah tua mengalir dari telapak tangan dan dada dii, menetes ke tanah bersama dengan holy soft letter armor yang redup. Bagaimana-bagaimana Meskipun dia tahu bahwa pedang kuno abis kuat, dia masih tidak bisa menerima situasi saat ini. Tidak mungkin bagi ratusan senjata prasasti untuk menembus armor kulit lembut suci. Apakah pedang Zhang Ruo Shen telah mencapai level senjata suci tertulis? Pedang kuno abis belum mencapai level senjata suci tertulis. Hanya pedangnya yang terbuat dari natural divine iron, bahan yang sangat tajam. Itu juga telah menyerap sejumlah besar senjata bela diri asli dan senjata suci. Oleh karena itu, itu tidak dapat ditandingi oleh ratusan senjata prasasti manapun dalam hal ketajaman. Terbang dari udara, Zhang Ruo Shen menyatukan jari telunjuk dan jari tengahnya dan membentuk skill pedang. Dia mendominasi pedang kuno abis dan mendorongnya ke depan dengan marah. Pedang kuno abis yang menembus tubuh diyi meledak dengan pancaran pedang yang lebih kuat, dengan gegabu mendorong tubuhnya ke kejauhan. Bilah tajam terus menusuk tubuh, sampai ujung pedang muncul dari punggung diyi. Pedang kuno abis terus menghantam tubuh diyi sejauh ribuan mil, menyebabkan diyi banyak mengeluarkan darah. Wufet, akhirnya, pedang kuno abis benar-benar menembus tubuh diyi dan terbang dari punggungnya. Zhang Ruo Shen mengulurkan tangannya dan menangkap gagang berdarah itu. Saat dia melambaikan tangannya, darah mengalir dari ujung pedang. Membawa pedang kuno abis, Zhang Ruo Shen berjalan ke arah diyi dan berkata dengan dingin, Apa kamu pikir kamu bisa kabur hari ini? Aku baru saja menikammu karena aku telah berjanji pada salah satu teman lamaku bahwa aku akan membalaskan dendam kakaknya padamu. Jika biksu lain mengalami pukulan yang begitu berat, mereka pasti akan mati. Tapi diyi tidak mati dan berdiri kokoh di tempat yang sama, dengan cahaya kebencian di matanya. Holiki hitam di tubuhnya menyembur keluar lagi dan menyatu ke dalam luka di dada dan telapak tangan, dengan suara ceh-ceh. Dua luka sembuh dengan cepat. Tubuhnya sepertinya abadi. Zhang Ruo Shen menyaksikan dengan tenang sampai luka diyi 70% hingga 80% pulih sebelum menikam diyi lagi di lehernya. Merasa sangat marah dengan mata lebar, diyi mengulurkan tangannya untuk meraih pedang kuno abis. Namun, jari-jarinya langsung terpotong saat dia menyentuh ujung pedang, dan semua jarinya langsung terbang. Dengan keras, diyi dipenggal oleh pedang kuno abis. Bahkan setelah kepala diyi berguling, bayangan iblis di tanah berubah menjadi bayangan gelap dan dengan cepat melarikan diri ke suatu tempat yang berjarak 99 meter. Cah, api hitam menyembur keluar dari kepala diyi dan tubuh tanpa kepala, membakar mayat menjadi abu. Kemudian aliran kisuci hitam dan aliran darah spiritual merah meledak. Kisuci dan darah spiritual terbang ke tempat bayangan iblis bersemayam, membentuk tubuh diyi lagi, tanpa luka. Meskipun diyi mendapatkan kembali tubuhnya, Zhang Ruo Shen dapat melihat bahwa aura diyi menjadi jauh lebih lemah, dan bahkan ranah kultifasinya juga mundur. Ini menunjukkan bahwa apa yang disebut tubuh abadi tidaklah benar-benar abadi. Zhang Ruo Shen berkata dengan dingin, serangan kedua adalah untuk ribuan jiwa keluarga kerajaan di Komando Yun Wu. Saya ingat akun ini setiap saat, dan hari ini saya akan membunuhmu untuk mereka. Zhang Ruo Shen, kamu tidak akan bisa membunuhku. Diyi mengertakkan gigi dan berteriak dengan marah. Zhang Ruo Shen berkata, apakah kamu yakin? Jika aku membunuhmu sekali lagi, aku khawatir kultifasimu akan tergelincir ke perubahan pertama di alam naga ikan. Mata diyi menjadi merah. Dengan tangan terkatup, tanda suci muncul di antara alisnya. Mengelilingi tanda pusat ini, dia memadatkan pusaran kecil. Kekuatan ki yang dipancarkan dari pusaran menjadi lebih kuat dan lebih kuat, dan cakupannya menjadi lebih luas dan lebih luas seolah-olah akan menyapu Zhang Ruo Shen ke dalamnya. Dari jauh di tengah dahi diyi, cahaya merah tua terbang keluar dan mengembunkan segel kuno. Segel kuno Crimson tergantung di atas diyi dan berputar dengan cepat. Dengan setiap rotasi, segel kuno akan tumbuh lebih besar, dan kekuatan yang meletus akan berfluktuasi lebih kuat. Untuk sesaat, Crimson Ancient Cell tumbuh setinggi lebih dari 30 meter. Itu diselimuti oleh api yang mengamuk dan memiliki aura suci yang tua dan agung. Segel kuno merah tua, yang disebut segel brahma tembaga merah, telah mencapai puncak dari 100 senjata prasasti. Setelah diluncurkan, gunung akan diratakan dengan tanah. Kelasnya bahkan melampaui pedang kuno abis saat ini. Diyi berteriak untuk memanipulasi segel brahma tembaga merah sehingga dia bisa menekan Zhang Ruoshan. Pada saat yang sama, bayangan iblis di tanah terus bergerak menuju Zhang Ruoshan dan menyerang kakinya dari bawah. Diyi diserang dari dua arah sekaligus, dengan segel brahma tembaga merah di atas dan bayangan iblis di bawah. Diyi mempertaruhkan nyawanya dalam pertempuran melawan Zhang Ruoshan ini. Aura suci yang kuat dari segel brahma tembaga merah sepertinya membebani seluruh ruang. Ini sangat membatasi kemampuan Zhang Ruoshan untuk bergerak dan mencegah Zhang Ruoshan menggunakan space moving untuk melarikan diri. Ini bukan pertama kalinya Zhang Ruoshan melawan Diyi, jadi diakrab dengan kartu truf Diyi. Ketika Diyi meluncurkan segel brahma tembaga merah, Zhang Ruoshan mengeluarkan grafik kayu yin yang dan melemparkannya ke langit. Peta itu terbuka dan pintu ruang terbuka. Itu membentuk kekuatan melahap dan menyerap segel brahma tembaga merah. Tidak, Diyi menyadari ada sesuatu yang salah dan dia mati-matian mengerahkan Ki asli untuk mengambil kembali segel brahma tembaga merah. Sayangnya, semuanya sia-sia. Kultifasi Diyi satu alam lebih rendah dari Zhang Ruoshan yang menempatkannya dalam situasi yang kurang menguntungkan. Bagaimana segel brahma tembaga merah cocok dengan grafik kayu yin yang Sesaat kemudian, segel brahma tembaga merah dibawa ke dunia gulungan dan kehilangan kontak dengan Diyi. Ketika Zhang Ruoshan meluncurkan grafik kayu yin yang, dia juga mengerahkan kekuatan spiritualnya untuk memadatkan bola petir. Bola menghantam tanah dan menghantam bayangan iblis. Dengan benturan keras, asap keluar dari tanah. Bayangan iblis itu menderita luka parah dan menjadi agak redup, jadi ia dengan cepat melarikan diri. Melihat segel brahma tembaga merah diambil, Diyi menjadi sangat pucat. Dia bergumam, senjata suci macam apa itu? Bagaimana bisa itu merampas segel brahma tembaga merah? Zhang Ruoshan mengambil kembali grafik kayu yin yang dan meremasnya di tangannya. Dia menatap Diyi di sisi berlawanan dan berkata, itu hanya sebuah gulungan. Jika Anda memiliki senjata suci lainnya untuk diluncurkan, saya juga dapat mengambilnya. Membawa pedang, Zhang Ruoshan melangkah ke arah Diyi. Diyi, aku akan melancarkan serangan ketigaku untuk membalaskan dendam ibuku padamu. Itu adalah kesalahan bagimu untuk melibatkannya dalam pertempuran kita. Aku tidak akan membiarkanmu menderita terlalu lama. Aku akan memberimu kematian langsung, yang akhirnya akan menyelesaikan dendam di antara kita. Setelah dua serangan pertama, Zhang Ruoshan sudah menemukan beberapa petunjuk. Selama dia mengambil kisuci hitam dan darah spiritual dari Diyi, dia akan bisa membunuh Diyi. Keran, keran, setiap langkah kaki terdengar seperti lonceng kematian. Diyi akhirnya menyadari bahwa tujuan Zhang Ruoshan mengunjungi tanah jahat timur adalah untuk membalas dendam padanya. Potongan kebencian akan dihitung selangkah demi selangkah. Hanya Diyi yang bisa memahami rasa sakit karena dibunuh berkali-kali. Itu menyakitkan dan tak tertahankan, bahkan lebih tak tertahankan daripada kematian itu sendiri. Awalnya, Diyi merasa lega saat mendengar kematian Zhang Ruoshan. Dia memaksakan dirinya di atas semua orang di wilayah timur dan meremehkan orang lain. Meskipun dia tahu bahwa utusan harapan merah bernafsu menjadi tuan muda, dia hanya melihatnya sebagai kentang kecil. Dia berpikir bahwa selama dia tiba di Chian Cloud County, dia bisa dengan mudah mengubahnya menjadi abu. Namun, kemunculan kembali Zhang Ruoshan menghancurkan kepercayaan diri dan harga dirinya. Pada saat itu, Diyi menyadari. Dia dulu terlalu mengagungkan diri dan ceroboh. Meskipun Zhang Ruoshan bekerja sama dengan Red Whis utusan, bagaimana mereka bisa menyaingi dia. Zhang Ruoshan, kamu seperti cermin bagiku. Hanya dengan melawanmu, aku bisa menemukan begitu banyak kelemahan. Diyi tidak marah tapi tertawa. Zhang Ruoshan berkata, belum terlambat bagimu untuk mengerti, tapi sudah terlambat bagimu untuk melawan. Tidak terlambat, tidak terlambat. Diyi menggeleng. Dia tidak panik atau marah dan kembali ke sifat aslinya. Oh, apakah kamu pikir kamu masih bisa melarikan diri? Zhang Ruoshan berkata, Apakah kau tidak penasaran kenapa aku melarikan diri ke God Falling Ridge alih-alih kota kaisar jahat? Diyi bertanya balik. Mengapa? Zhang Ruoshan bertanya. Diyi tersenyum dan mengangkat kepalanya untuk melihat God Falling Ridge. Dapat dilihat bahwa ada awan api merah di cakrawala terbang di atas, dan ada banyak bayangan emas di awan yang bergetar dengan dukun. Zhang Ruoshan mengaktifkan sekaya-nya dan menyaksikan dengan tenang. Dia melihat bahwa awan api terbang ternyata ribuan Flaming Red Crows. Flaming Red Crow adalah hewan buas kelas 3 yang lebih unggul, memiliki garis bujur darah dari burung gagak emas kuno yang abadi. Kekuatannya sebanding dengan para prajurit di penyelesaian alam bumi. Sejak berdirinya dinasti tengah pertama, istana kekaisaran mulai mengepung binatang buas dalam skala besar. Semua binatang buas di Kunlunsfield sudah berjongkok di sana. Sangat jarang ada ribuan Flaming Red Crows muncul sekaligus. Di antara burung gagak, ada Flaming Red Crow Prince. Ia memiliki tubuh yang besar dan mengeluarkan api yang membara. Itu tampak hampir seperti gagak emas legendaris. Dilihat dari jauh, Flaming Red Crow Prince seperti matahari yang panas di awan merah, meledak dengan kekuatan dan aura yang mencolok. Kue-kue, burung gagak terbang di atas Zhang Ruoxen dan Di Yi. Kemudian mereka menukik ke bawah dan terbang di sekitar mereka, mengubah daerah sekitarnya menjadi zona kebakaran. Di belakang Flaming Red Crow Prince berdiri seorang tetua berjubah emas memegang tongkat di tangannya. Janggut merah darah menjuntai tiga kaki dari dagunya, dan matanya sangat cekung. Seluruh tubuhnya memancarkan perasaan samar dari kecenderungan jahat. Selain dia, ada juga tubuh seorang pemuda di punggung Flaming Red Crow Prince. Aku sudah membunuh pembunuh utusan biru yang tenang, murid dari sekte Yin dan Yang, Lin Yue, dan aku telah membawanya kembali untuk menyelesaikan perintahku. Segera setelah itu, tatapan elder berjubah emas beralih ke Zhang Ruo Shen dan menjadi gelap dan menyeramkan. Dengan suara serak, dia berkata, Tuan muda, Anda tampaknya mengalami beberapa masalah. Blood Crow King, kamu telah kembali pada waktu yang tepat. Cepat, coba tebak siapa orang yang berdiri di depanmu, kata Di Yi sambil tersenyum. Penatua berjubah emas adalah salah satu prajurit terkuat di bawah komando Di Yi. Status Blood Crown King bahkan lebih tinggi dari Ice Demon. Ice Demon adalah master kekuatan spiritual yang kuat dalam seri S, sedangkan Blood Crow King adalah master pelatihan binatang. Terlepas dari apakah utusan biru tenang dibunuh oleh seorang pejuang alam surga di Sekte Yin dan Yang, atau apakah dia telah dibunuh oleh utusan keinginan merah, para pemimpin pasar gelap masih membutuhkan penjelasan. Itulah mengapa Di Yi mengirim Blood Crow King untuk membunuh Lin Yue. Dia akan membawa tubuh Lin Yue kembali ke kota kaisar jahat dan menyerahkannya kepada para pemimpin pasar gelap. Di Yi telah menghitung bahwa Blood Crow King akan segera kembali, dan dengan demikian, ketika dia menggunakan dekrit kekaisaran untuk melarikan diri, dia telah memilih untuk melarikan diri ke arah God Falling Ridge. Bagaimanapun, Cian Cloud County dan kota kaisar jahat terlalu berjauhan. Bahkan dengan dekrit kekaisaran, tidak mungkin untuk melarikan diri sepanjang perjalanan kembali. Sebaliknya, jika dia melarikan diri ke arah bukit jatuh dewa, dia hanya harus menunggu Raja Mahkota darah kembali. Mengingat kekuatannya, itu cukup untuk menaklukkan Zhang Ruoshan. Mendengar kata-kata di Yi, Blood Crow King mengembangkan ekspresi penasaran. Mata vertikal naik di antara alisnya dan membentuk cahaya mata langit. Dia menggunakannya untuk mencoba melihat melalui topeng di wajah Zhang Ruoshan. Sayangnya, kekuatan spiritual yang kuat dijiwai ke dalam topeng, dan itu memblokir kekuatan mata langit, yang baru saja memantul. Raja Mahkota darah menarik kembali mata langitnya dan membuat suara pelan. Kekuatan spiritual yang sangat kuat, itu pasti telah mencapai level 44. Apakah dia mungkin Great Guardian of Red Willow Heights? Di Yi menggelengkan kepalanya dan tersenyum, seorang Great Guardian memang Great Guardian, tapi dia masih memiliki identitas lain yang lebih kuat. Pernahkah Anda mendengar tentang Time and Space Descendants? Cahaya merah darah terpancar dari mata Blood Crow King. Dia tampak kaget, Bukankah keturunan ruang dan waktu semuanya mati? Mungkin kematian itu dipalsukan. Jika kamu mengangkat topeng dari wajahnya, tidakkah kamu akan bisa mengetahui apakah dia sudah mati atau tidak? Di Yi menjawab. Raja Mahkota Darah juga menjadi bersemangat tentang identitas asli Zhang Ruoshan. Dia segera mulai menggosok tangannya. Ekspresinya bersemangat. Jika Time and Space Descendants tidak mati, mungkin mereka bisa mengungkap rahasia yang sangat besar. Zhang Ruoshan menatap tubuh di belakang Flaming Red Crow Prince dan mengenali orang itu. Itu sebenarnya adalah murid muda dari Sekte Yin dan Yang, Lin Yue. Ketika Zhang Ruoshan memberinya tubuh utusan biru yang tenang, itu adalah rejeki nomplok bagi orang serakah seperti dia. Tidak hanya dia bisa menggunakannya untuk menjadi terkenal, lebih jauh lagi, dia bisa menggunakannya untuk mendapatkan banyak sumber latihan. Selama dia kembali ke Sekte Yin dan Yang, tidak peduli seberapa kuat pasar gelap itu, itu tidak akan bisa mengendalikannya. Tanpa diduga, setelah sekian lama, dia masih belum kembali ke Sekte Yin dan Yang, dan dia mati di tangan para pejuang jahat pasar gelap. Itu salahnya sendiri. Tidak ada salahnya ingin menjadi terkenal, masalahnya adalah dia terlalu bodoh. Bagaimana Zhang Ruoshan tahu bahwa setelah Lin Yue menerima dekret kekaisaran dari utusan biru yang tenang, dia menjadi tidak takut, yakin tidak ada yang bisa membunuhnya. Namun, Lin Yue telah bertemu dengan Blood Crow King. Perbedaan kultivasi antara mereka berdua terlalu besar. Bahkan sebelum dia memiliki kesempatan untuk mengaktifkan kekuatan suci dari dekret kekaisaran, Blood Crow King telah membunuhnya. Singkatnya, kematian datang kepada mereka yang mencari kematian. Di Yi menggenggam tangannya di depan dadanya dan tampak lucu. Zhang Ruoshan, kamu tidak bisa membunuhku, jadi orang yang akan mati sekarang adalah kamu. Tidak hanya kekuatan spiritual Blood Crow King mencapai level 44, dia juga seorang Beast Trainer yang kuat, dan dia bisa mengendarai ribuan Flaming Red Cross. Sendiri, dia bisa menghancurkan 100 ribu pasukan elit. Bahkan jika lima biksu dalam perubahan kesembilan dari alam naga ikan bersatu, mereka tetap tidak akan cocok untuknya. Jadi, tentu saja, Di Yi cukup yakin bahwa Blood Crow King dapat membunuh Zhang Ruoshan. Zhang Ruoshan menggelengkan kepalanya dan sedikit tersenyum saat dia mengalihkan pandangannya ke arah Cakrawala. Jagoan, secercah cahaya suci melintas di langit hitam pekat di atas, seperti bintang jatuh. Itu terjun, berubah menjadi bayangan tipis, dan mendarat di samping Zhang Ruoshan. Itu adalah orang suci iblis, Mulingki. Mulingki menyingkirkan dekrit kekaisaran di tangannya, dan cahaya suci di tubuhnya berangsur-angsur menghilang, menampakkan sosok yang anggun. Dia berdiri bahu-membahu dengan Zhang Ruoshan. Sebagai seorang scientist of demonic school, secara alami, Mulingki membawa dekrit kekaisaran. Sebelumnya, ketika utusan berjubah cian menggunakan dekrit kekaisaran untuk melarikan diri, Mulingki bisa saja menggunakan dekrit kekaisaran untuk mengejarnya. Namun, setiap penggunaan dekrit kekaisaran mengurangi kekuatannya. Utusan berjubah cian adalah musuh utusan keinginan merah, tapi dia bukan musuh Mulingki. Itu akan menjadi pemborosan yang tidak perlu dari kekuatan suci dari dekrit kekaisaran untuk mengejar utusan berjubah cian. Kali ini berbeda, Mulingki telah menggunakan kekuatan dekrit kekaisaran untuk Zhang Ruoshan. Dia segera menyusul untuk membantunya menyingkirkan diyi sepenuhnya. Satu lagi, mendekati kematian mereka. Blood Krau King tersenyum dingin. Zhang Ruoshan melirik Blood Krau King dan ekspresinya tidak berubah sama sekali. Dengan enteng, dia bertanya, Begitukah? Saat dia berbicara, dia mengeluarkan bola logam hitam seukuran kepalan tangan dari dalam cincin spasial miliknya. Menggerakkan ki aslinya, dia mengaktifkan tulisan di bola logam. Bola Black Metal segera mulai berputar dengan cepat, dan suara berderak datang dari dalam. Sangat cepat, itu berubah menjadi prajurit pemurnian setinggi 10 kaki. Zhang Ruoshan menjentikan jarinya, dan batu suci terbang keluar dari ujung jarinya dan mendarat di rongga di dada prajurit pemurnian. Swosh! Batu suci di rongga itu berputar dengan cepat. Ki suci di batu suci ditembakkan dan mengaktifkan prasasti di dalam prajurit pemurnian. Segera, aura yang kuat meledak dari dalam prajurit pemurnian itu. Dua bola api hijau muncul di rongga matanya yang kosong. Prajurit pemurnian, kejutan muncul di wajah Blood Crow King. Jelas bahwa dia tidak menyangka Zhang Ruoshan memiliki kartu truf seperti itu. Dia benar-benar sangat kuat, bahkan seorang pejuang di alam naga ikan perubahan ke-9 tidak akan penting baginya. Tapi, ketika dihadapkan dengan seorang prajurit pemurnian, dia mulai sakit kepala. Di Yi punya ide lain. Hanya mereka yang ada di istana kekaisaran yang dapat memiliki prajurit yang hebat. Mungkin, berita tentang pembunuhan Zhang Ruoshan itu palsu, dan rumor tentang dia yang secara diam-diam dibawa oleh pengadilan kekaisaran itu benar. Di Yi meragukan bahwa Zhang Ruoshan telah memasuki organisasi rahasia istana kekaisaran, oleh karena itu, pengadilan kekaisaran akan dapat menyalahkan kematiannya pada sembilan pedang sereniti pedang. Mu Lingki tiba-tiba menganggupkan kepalanya. Dia akhirnya mengerti mengapa Zhang Ruoshan ingin membeli batu suci. Itu karena dia memiliki prajurit yang baik. Hanya dengan menggunakan batu suci, prajurit pemurnian dapat memanfaatkan kekuatannya secara maksimal. Mu Lingki terkeke dan berkata, Di Yi, sepertinya Anda masih akan kesulitan untuk menghindari kematian, bahkan dengan bantuan Blood Crow King. Di Yi mendengus dingin dan berkata, karena kamu memiliki kesatria yang hebat, aku tidak akan melawanmu hari ini. Blood Crow King, tahan mereka. Aku pergi dulu. Sekarang Di Yi tahu rahasia Zhang Ruoshan, tentu saja, dia tidak ingin bertarung sampai mati dengannya. Selama dia bisa melarikan diri dari sini, dia akan segera menyebarkan berita bahwa Zhang Ruoshan masih hidup. Banyak orang datang untuk membunuhnya. Dia tidak perlu bertindak secara pribadi. Blood Crow King melepaskan kekuatan spiritualnya, dan gelombang suara aneh meraung dari mulutnya. Didorong oleh gelombang suara, langit-langit Flaming Red Cross mengeluarkan jeritan yang menusuk telinga. Seperti bola api, mereka menyerang dengan ganas ke arah Zhang Ruoshan, Mulingki, dan prajurit pemurnian. Bahkan Flaming Red Crow terlemah memiliki kekuatan seorang pejuang dalam penyelesaian alam bumi. Selanjutnya, beberapa Flaming Red Cross telah mencapai level binatang buas tingkat keempat. Mereka lebih kuat dari seorang pejuang di alam surga. Ribuan Flaming Red Cross menyerang pada saat yang sama dan mengubur Zhang Ruoshan, Mulingki, dan prajurit pemurnian seluruhnya. Zhang Ruoshan, sepertinya kita harus menyelesaikan kebencian kita saat bertemu lagi. Tapi, saya ingin tahu apakah Anda akan bisa melarikan diri dari negeri jahat timur kali ini. Diyi tertawa keras dan mengeluarkan dekret kekaisaran lagi. Saat dia akan memanggil Ki Asli dan mengaktifkan kekuatan suci dalam dekret kekaisaran, kekuatan penghisapan yang kuat datang dari atas kepalanya, seperti pusaran air. Itu menarik tubuhnya. Apa itu? Diyi mengangkat kepalanya, dan senyum di wajahnya langsung membeku. Ekspresi panik muncul di wajahnya. Fas menguntungkan seukuran tangan melayang di atas kepalanya. Kekuatan menghisap yang kuat datang dari pembukaan Fas menguntungkan, seolah-olah ingin menyedotnya. Zhang Ruoshan telah menggunakan space moving untuk menyerang grup Flaming Red Cross dan berdiri sekitar 100 kaki dari Diyi. Dia menciptakan kolom Ki Asli dan menggunakannya untuk mengontrol Fas menguntungkan. Diyi, aku mengatakannya sebelumnya, kamu tidak bisa melarikan diri hari ini. Setelah aku menyingkirkan Raja Mahkota Darah, aku akan datang untuk melunasi hutangku denganmu. Mengumpulkan. Tidak, ekspresi ketidakpuasan yang kuat muncul di wajah Diyi. Dia segera mengaktifkan Kisuchi di dalam tubuhnya untuk mencoba mengeksekusi Dharma Laksana Gua Hitam tanpa hati. Sayangnya, Zhang Ruoshan telah menyerang dengan Fas menguntungkan satu langkah di depannya. Bahkan sebelum ia menjalankan Dharma Laksana, kakinya sudah lepas dari tanah. Dengan Wuz, tubuh Diyi berangsur-angsur menyusut sampai Zhang Ruoshan mengumpulkannya dan memasukkannya ke dalam Fas menguntungkan. Mu Lingqi menampilkan Dharma Laksana dari Phoenix S. Misterius dan gambar ilusi Raksasa Ice Phoenix menyelimuti tubuhnya. Itu melepaskan udara dingin S dan mengubah Flaming Red Cross menjadi patung S. Bang-bang, Flaming Red Cross yang membeku jatuh dari langit seperti hujan S, menciptakan lubang besar di tanah. Melesat keluar dari tengah Flaming Red Cross, Mu Lingqi berubah menjadi sosok cekatan memegang pedang suci putih. Dia menikam Blood Crow King yang menunggangi punggung Flaming Red Cross Dibentuk oleh Dharma Laksana dari Ice Phoenix, gambar ilusi itu tingginya sekitar 33 meter dan lebih besar dari tubuh Flaming Red Cross Aura dingin pecah dan menekan apinya. Kekuatan S dan api akan berbenturan. Naga api tingkat keempat. Blood Crow King mendengus dan mengangkat tongkat untuk memadatkan empat naga api besar dengan kekuatan spiritual. Setiap naga api memiliki empat cakar, panjangnya sekitar 333 meter dan selebar tangki air. Mereka menyerang Mu Lingqi dengan panik. Blood Crow King bukan hanya beast trainer tetapi juga level 44 tingkat mahir tingkat mahir spiritual power dari alam api. Ledakan ketika naga api pertama menghantam Dharma Laksana dari Phoenix S dampaknya kuat menyebabkan Ki dan darah Mu Lingqi mengalir ke seluruh tubuhnya. Hal itu membuat dadanya sangat sakit. Serangan dari master kekuatan spiritual tingkat lanjut tingkat 44 memang sangat kuat. Itu adalah yang kedua setelah makhluk suci dari perubahan ke-9 di alam naga ikan. Mu Lingqi hanya berada di perubahan ke-5 di alam naga ikan. Secara alami, dia tidak memiliki keuntungan saat melawan Blood Crow King secara langsung. Ledakan, tiga naga lainnya menyerangnya pada saat yang bersamaan. Meskipun Mu Lingqi memiliki makhluk suci, dia dipukuli. Dia berdarah dari sudut mulutnya saat aliran darah naik di tenggorokannya. Betapa kuatnya mantra ini, wajah Mu Lingqi pucat, dan Ki asli di seluruh tubuhnya kacau. Awalnya, ketika Mu Lingqi dan Zhang Ruo Shen bergandengan tangan untuk membunuh Ice Demon, mereka tidak merasa bahwa guru spiritual itu kuat. Hanya pada saat inilah dia menyadari bahwa pemahamannya tentang seorang guru spiritual benar-benar salah. Alasan mengapa dia dan Zhang Ruo Shen mampu membunuh Ice Demon adalah karena Zhang Ruo Shen telah menekan Ice Demon sejak awal. Dia mengenakan jubah tak terlihat bintang jatuh dan mengganggu iblis es menggunakan serangan diam-diam dan penyergapan. Apalagi, tidak ada penjaga prajurit di sekitar Ice Demon. Bisa dikatakan bahwa Ice Demon terbunuh tanpa bisa mengucapkan mantra lengkap. Kekuatan spiritual Blood Crow King mirip dengan Ice Demon, tetapi dia memiliki Flaming Red Crow Prince, kuda yang kekuatannya sebanding dengan kuda biarawan dari perubahan ke-9 di alam naga ikan. Dengan Flaming Red Crow Prince sebagai wali, tidak mudah bagi Muling Ki untuk mendekati Blood Crow King, apalagi membunuhnya. Namun, dia berhasil menahan Blood Crow King, membuatnya tidak mungkin untuk menyelamatkan Di Yi dan waktu kemenangan untuk Zhang Ruo Shen. Naga api tingkat ke-4 yang ditampilkan oleh Blood Crow King hanyalah seni sihir tingkat 2. Pada saat ini, kekuatan spiritual dari Blood Crow King menjadi lebih kuat. Ki spiritual surga dan bumi di sekitar bergetar hebat dan menyatu padanya. Itu mulai memadatkan seni sihir tingkat ke-3 yang lebih kuat dan naga api tingkat 8. Entah dari mana, pusaran Ki spiritual terbentuk di tengah tubuh Blood Crow King. Ki spiritual terus berubah menjadi api, kemudian dipadatkan menjadi bentuk naga api. Awo, raungan naga terdengar dari pusaran Ki spiritual, dan kemudian 8 naga api terlihat samar-samar terbang di langit, memancarkan kekuatan penghancuran yang kuat. Dilihat dari jauh, seni sihir tingkat ke-3 yang ditampilkan oleh Master Kekuatan Spiritual tingkat lanjut tingkat 44 membuat orang merasa sangat ngeri. Itu cukup kuat untuk membunuh atasan dari perubahan ke-9 di alam naga ikan. Momentum 8 naga api menekan Ice Phoenix bawaan dan memaksa Muling Ki mundur ke belakang. Pada saat itu, Zhang Ruo Shen baru saja mengambil kembali fas keberuntungannya. Dia menatap Blood Crow King di kejauhan dan melihat Muling Ki dalam bahaya. Dia segera menunjuk ke depan. Ruang runtuh. Ruang berguncang dengan keras. Dengan ledakan, ruang di atas Blood Crow King mulai runtuh, merobek retakan panjang dan meledak menjadi puing-puing luar angkasa. Ledakan, badai luar angkasa yang kuat membentuk pusaran besar dengan diameter sekitar 33 meter, menyebabkan kekuatan robek yang menghancurkan dan langsung menelan delapan naga api. Bahkan dengan kultivasi Blood Crow King, dia masih takut. Dia segera mendorong Flaming Red Crow Prince untuk melarikan diri dengan cepat. Flaming Red Crow Prince ternyata sangat cepat. Hampir segera setelah ia merentangkan sayapnya, ia telah terbang sejauh 5 kilometer, jauh dari ruang angkasa yang runtuh. Namun demikian, ekor Flaming Red Crow Prince masih terkena ruang yang runtuh, menyebabkannya terluka parah. Separuh tubuhnya menjadi tumpukan daging berdarah. Lebih dari 300 Flaming Red Crow tersapu ke space collapse dan berubah menjadi tumpukan darah dan daging. Ketika ruang kembali normal, yang tersisa hanyalah bulu-bulu merah di tanah. Betapa menakutkannya kekuatan ruang angkasa? Blood Crow King sangat terkejut. Unggungnya terasa sedingin es. Untungnya, dia bisa melarikan diri tepat waktu, jika tidak, dia mungkin akan mati bahkan tanpa tulang yang tersisa. Blood Crow King akhirnya mengubah cara pandangnya dan tidak berani meremehkan Sang Ruo Shen lagi. Meskipun dia cukup takut pada kekuatan ruang, wajahnya tidak menunjukkannya. Dia mendengus dan berkata, Teman, kekuatan luar angkasa yang kau perlihatkan tidak lebih dari ini. Selama saya cukup cepat, apa yang dapat Anda lakukan untuk saya? Sang Ruo Shen hanya tersenyum dan berkata, Seberapa cepat kamu bisa? Swosh! Sang Ruo Shen tiba-tiba menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berdiri di atas Blood Crow King. Jari-jarinya menjentikan ke bawah dan memecahkan celah ruang sepanjang 5 meter. Kecepatannya sangat cepat. Tidak, dia tidak bisa secepat ini mengingat budidayanya saat ini. Dia pasti menggunakan semacam harta karun. Blood Crow King juga sangat cepat. Ketika Zhang Ruo Shen menghilang, Blood Crow King segera mengerahkan kekuatan spiritualnya. Api keluar dari tubuhnya, menyelimuti dirinya dan berubah menjadi cahaya merah menyala yang mengalir ke kanan. Blood Crow King dapat melarikan diri secara kebetulan, tetapi Flaming Red Crow Prince tidak seberuntung itu. Engah! Saat Space Crack jatuh, tubuh Flaming Red Crow Prince robek menjadi dua, dan darah jatuh ke tanah seperti air terjun. Zhang Ruo Shen dengan jelas tahu bahwa Blood Crow King sangat kuat. Karena alasan inilah dia secara langsung menggunakan gerakan terkuatnya. Langkah terkuat yang bisa dia gunakan secara alami adalah kekuatan ruang. Aku tidak boleh memberi kesempatan pada Blood Crow King untuk melawan. Saya harus mengerahkan semua upaya untuk menekannya, Zhang Ruo Shen berkata diam-diam. Menyaksikan Flaming Red Crow Prince terbunuh oleh pasukan luar angkasa, Blood Crow King merasa sangat sedih. Blood Crow King telah menghabiskan banyak sumber daya dan energi dalam melatih Flaming Red Crow Prince untuk menjadi burung buas dari perubahan kesembilan di alam naga ikan. Dia tidak pernah berpikir bahwa itu hanya akan dibunuh oleh seorang junior. Pada usianya, jika dia tidak bisa menerobos ke dalam kekuatan spiritual setengah Shane, dia tidak akan bisa membudidayakan burung buas dari perubahan kesembilan di alam naga ikan lagi. Kebencian di hatinya semakin diintensifkan. Kau membuatku marah, junior. Hari ini, aku akan membunuhmu. Blood Crow King hendak memobilisasi kekuatan spiritualnya dan merapalkan mantra tingkat lanjut. Namun, dia menemukan bahwa Zhang Ruoshan telah muncul di hadapannya lagi. Pada saat yang sama, ruang angkasa robek lagi dan retakan ruang panjang terbang ke arahnya. Sial, Blood Crow King harus menghindar lagi. Dia tidak berani menyentuh celah ruang dengan paksa. Budidaya Blood Crow King jauh melebihi Zhang Ruoshan, namun, terancam oleh Space Crack, dia tidak dapat menampilkan kekuatannya sendiri. Dia harus menghindar, jadi dia sangat sedih. Mengenakan jubah tak terlihat bintang jatuh, dia bisa bergerak dengan kecepatan yang sangat cepat. Terlebih lagi, dia telah menguasai kekuatan ruang. Dia hanyalah lawan tak terkalahkan dari Master of Spiritual Power. Prajurit pemurnian membunuh sejumlah besar Flaming Red Cross dan meninggalkan tumpukan mayat di tanah. Dia bergegas dan meninju dada Blood Crow King. Tembok api. Saat dia melambaikan tangannya, Blood Crow King menggunakan kekuatan spiritualnya untuk membentuk dinding api merah di depannya. Bang! Prajurit pemurnian cukup kuat sehingga Firewall tebal dihancurkan dan berubah menjadi kumpulan api yang tersebar setelah memblokir hanya untuk satu saat. Tinju baja besar menghantam dada Blood Crow King dan Blood Crow King terlempar keluar. Jika Blood Crow King benar-benar hanya seorang Master of Spiritual Power, maka pukulan Prajurit pemurnian sudah cukup untuk menghancurkan tubuhnya. Bukan itu masalahnya, Blood Crow King memang menderita luka parah, tapi dia tidak langsung mati. Sebaliknya, tubuhnya mengalami perubahan halus. Kulit Blood Crow King menjadi merah darah sepenuhnya. Darahnya mengalir dengan cepat, seolah-olah ada sungai yang mengalir melalui tubuhnya, membuat suara swashing. Tidak ada yang menyangka bahwa tubuh Blood Crow King akan memancarkan darah spiritual yang begitu kuat, jadi Zhang Ruoshan dan Mulingki diam-diam terkejut dan meningkatkan kewaspadaan mereka. Swash! Tiba-tiba, Blood Crow King menumbuhkan sepasang Blood Wings di punggungnya. Dia terbang dari tanah dengan kecepatan tinggi dan terbang di atas mayat Flaming Red Crow Prince. Tangan Blood Crow King menumbuhkan cakar yang tajam dan mulai merobek darah dan daging dari setengah Flaming Red Crow Prince. Dia membuka mulutnya dan memperlihatkan dua taring panjang. Dia kemudian mulai menelan darah. Mata indah Muling Siu membelalak kaget. Bagaimana ini bisa terjadi? Mengapa Blood Crow King tiba-tiba menjadi monster yang mengerikan? Zhang Ruoxen menjadi bermartabat dan serius. Dia berkata, ini tidak bagus. Itu adalah vampir abadi lagi. Prajurit pemurnian harus membunuhnya sebelum menelan darah Flaming Red Crow Prince. Setelah menerima perintah, prajurit pemurnian segera bergegas dan memukul dada Blood Crow King. Swash! The Blood Crow King sangat cepat. Dengan kaki berjongkok seperti darah bercahaya, ia terbang dari tanah ke ketinggian 333 meter. Dia tertawa gelap dan mengulurkan sayap darah besar di punggungnya. Darah spiritual di tubuhnya secara alami menyebar keluar, membentuk awan darah yang kuat. Saat ini, bahkan dibandingkan dengan Zhang Ruoxen dengan jubah tak terlihat bintang jatuh, dia hanya sedikit lebih lemah dalam hal kecepatan. Di alam naga ikan, sungguh luar biasa bahwa seorang pria bisa bergerak dengan kecepatan begitu cepat dengan mengandalkan budidaya mereka sendiri. Pria itu akan mengejar makhluk suci dari perubahan kesembilan di alam naga ikan. Di tanah, tubuh Flaming Red Crow Prince telah mengering. Sebagian besar darah telah dihisap oleh Blood Crow King untuk menyembuhkan lukanya. Luka di tubuhnya sudah sembuh. Sepertinya dia menjadi lebih kuat. Melihat penampilan Blood Crow King saat ini, Mulingki hanya merasa kedinginan seolah-olah melihat iblis legendaris itu. 630. Di Cakrawala, seekor kucing hitam gemuk sedang berjalan dengan kedua kaki belakangnya sambil meletakkan kaki depan di belakang tubuhnya seperti tangan pria. Itu melihat kekejauhan. Matahari yang bersinar di atas tanah memberikan bayangan yang luar biasa. Dari bayangan itu tampak seperti harimau gendut. Di belakang kucing hitam mengikuti seorang wanita muda tinggi yang memancarkan suasana yang kuat dan dingin. Lapisan es putih jatuh dengan setiap langkah yang dia ambil. Wanita itu adalah utusan bintang oranya dari Black Market Excellence Hall. Utusan Orange Star melihat kekejauhan dengan sedikit ketegasan di matanya. berkata, ini tidak biasa. Ribuan flaming red crow berkumpul di sini. Mereka harus dikendalikan oleh Blood Crow King. Ini berarti apa yang guru rasakan benar pemiliknya tidak mati dan pasti ada di dekatnya. Meskipun utusan bintang orangnya enggan menjadikan kucing sebagai gurunya, pemahamannya tentang jalan suci sangat mengejutkan. Dia bahkan berpikir bahwa pemahaman tuannya, orang suci hantu, tentang jalan suci lebih rendah daripada pemahaman kucing. Dengan bimbingannya, utusan bintang jingga membuat kemajuan pesat dalam kultivasi. Hampir setiap hari, pemahamannya tentang jalan suci meningkat ke tingkat yang baru. Selain itu, Blackie kadang-kadang membawa beberapa teknik bela diri dan seni okultisme yang telah lama hilang untuk membantunya berlatih. Masing-masing luas, mendalam, dan kuat, yang tidak dapat ditolak oleh utusan bintang orangnya. Itulah mengapa utusan Orange Star memuja Blackie sebagai gurunya. Dia benar-benar ingin mengetahui banyak hal baik yang dapat dia pelajari darinya. Bisakah Zhang Ruoshan mati begitu mudah? Saya membuat penemuan besar di Battlefield of Primitive World, jadi saya perlu melakukan beberapa acara besar bersamanya, kata Blackie dengan anggun. Setelah kembali dari Battlefield of Primitive World, Blackie sudah mendengar berita tentang Zhang Ruoshan dan tahu bahwa identitasnya sebagai Time and Space Descendant telah terungkap. Semua orang bilang dia sudah mati. Hanya Blackie yang percaya bahwa Zhang Ruoshan pasti masih hidup. Berdasarkan pengertian grafik kayu Yin Yang, Blackie membawa utusan bintang orangnya ke negeri jahat timur, mencari Zhang Ruoshan untuk melakukan acara besar bersama. Dia tahu bahwa Blackie telah membuat penemuan besar di Battlefield of Primitive World. Namun, tidak peduli bagaimana dia membujuk Blackie, dia tidak bisa mendapatkan apapun dari mulutnya. Meski kucing itu tampak konyol dan gemuk, nyatanya ia cukup cerdik dan praktis. Sangat sulit untuk mendapatkan informasi yang berguna darinya. Blackie mendengus dan melihat kekejauhan lagi dengan pandangan yang dalam dan berseru. Oh, mengapa saya mencium bau darah yang kuat? Utusan Orange Star juga merasakan fluktuasi energi yang kuat datang dari jauh. Dia menjalankan ki asli di dalam untuk menyatu di matanya. Dia samar-samar bisa melihat awan darah besar muncul di langit. Monster berbentuk manusia tampak berdiri di awan darah. Gelombang energi berasal dari tubuhnya. Bahkan jika mereka berada 300 mil jauhnya, orang masih bisa merasakan ledakan ketakutan. Pada saat ini, Zhang Ruoshan menatap Blood Crow King di atasnya dan menjelaskan kepada Mulingki. Dia berkata, satu pukulan dari prajurit pemurnian itu secara serius melukai Raja Sapi Darah jadi dia dipaksa untuk memperlihatkan tubuh aslinya. Kemudian, Blood Crow King meminum darah Flaming Red Crow Prince untuk memulihkan luka-lukanya. Setelah mengungkap tubuh aslinya, dia tidak perlu mempertahankan penyamarannya. Dia akan menjadi lebih menakutkan. Setiap orang memiliki rahasia dan kartu truf mereka sendiri. Zhang Ruoshan dan Blood Crow King tidak terkecuali. Hanya ketika tidak ada pilihan barulah mereka akan mengungkapkan rahasia mereka. Di langit, Blood Crow King memandang Zhang Ruoshan dengan takjub dan tersenyum muram. Setelah 800 tahun, aku tidak menyangka bahwa seseorang di antara generasi muda Kunlun Sfield akan mengingat vampir abadi. Zhang Ruoshan, Anda berbakat. Selama kau memberikan diyi kepadaku dan menjadi budak darahku, aku akan mengampuni hidupmu. Zhang Ruoshan berkata sambil mendengus dingin, setelah 800 tahun, vampir abadi masih sangat sombong. Tampaknya Kaisar Ming seharusnya tidak hanya mengunci Anda di Pulau Manji tetapi langsung membunuh Anda. Mata Blood Crow King menyipit dan mengamati Zhang Ruoshan. Dia bertanya, bagaimana kamu tahu tentang pertempuran antara Kekaisaran Pusat Suci dan Vampir Abadi kita 800 tahun yang lalu? Ini menarik. Sebenarnya, alasan para vampir abadi kembali ke lapangan Kunlun adalah untuk balas dendam. Vampir abadi telah menyusup ke kekuatan utama lapangan Kunlun. Saat waktunya tiba, kita bisa membasmi ampas dari Kekaisaran Pusat Suci, termasuk yang disebut Balai Ming. Zhang Ruoshan berkata sambil tersenyum, apakah kamu tidak takut aku akan mengirim pesan kembali ke Ming Hall dan memberi tahu mereka untuk menghancurkanmu dulu? Blood Crow King tertawa, tampaknya tanpa rasa takut, dan berkata, pertama-tama, kamu harus melarikan diri dariku. Namun, kalian berdua, ditambah seorang pejuang pemurnian, tidak mungkin bisa melawan saya. Bahkan di alam naga ikan, hanya makhluk suci dari perubahan ke sembilan di alam naga ikan yang bisa melawannya. Bahkan jika seorang prajurit pemurnian kehabisan kisucinya, itu akan berakhir menjadi tumpukan besi tua. Secara alami, Blood Crow King sangat percaya diri dengan kekuatannya. Seseorang mencibir dari suatu tempat, aku paling benci orang sombong sepertimu. Selain itu, Anda tidak tahu malu di hadapan saya. Apa menurutmu Raja Pembantaian hanyalah hiasan. Di Cakrawala, Blackie mengangkat kepalanya dan membusungkan dadanya, melihat ke samping dengan mata bulatnya. Itu berjalan perlahan dengan semangat arogan, ingin menakut-nakuti Blood Crow King dengan kekuatannya. Namun, tidak terlihat seram karena tubuhnya yang gemuk. Apalagi auranya kurang agresif. Itu tidak bisa menakuti biksu dari perubahan pertama di alam naga ikan, apalagi Blood Crow King. Semua orang mengalihkan pandangan mereka ke arah Blackie. Saat melihat Blackie, mata Mulingki berbinar dan bulu matanya berkibar karena terkejut. Blackie. Zhang Ruoshan sama sekali tidak terkejut karena Blackie bisa melihat posisinya dan dia bisa melihat posisi Blackie. Faktanya, dia sudah tahu bahwa Blackie ada di dekatnya. Blood Crow King memandang Blackie, ingin tahu siapa yang berani menyebut dirinya sebagai Kaisar. Sejak permaisuri Chiao naik tahta, tidak ada yang berani menggunakan gelar Kaisar. Ketika Blood Crow King melihat bahwa Blackie adalah kucing yang gemuk, dia menggelengkan kepalanya dengan kecewa, dengan tatapan jijik. Dia berpaling dari Blackie dan melihat utusan bintang oranya di belakang Blackie. Wajah Blood Crow King berubah dan dia berkata dengan serak sambil tersenyum, lama tidak bertemu, utusan bintang oranya. Utusan Orange Star mengerutkan kening ketika dia melihat Blood Crow King yang mengerikan. Dia berkata, saya benar-benar tidak menyangka bahwa Anda berasal dari Vampir Abadi. Mengapa Anda mengintai di Pasar Gelap? Vampir Abadi bisa disebut musuh bersama manusia. Mereka hidup dengan menghisap darah dari makhluk lain. Bahkan Pasar Gelap tidak tahan dengan mereka. Mengapa pengaruh Pasar Gelap tersebar luas di seluruh bidang kunlun? Tentu saja, kami para Vampir Abadi ingin ikut serta. Kamu rakus, kata utusan bintang oranya. Blood Crow King dengan dingin berkata, sekarang identitasku telah terungkap, kalian semua harus mati hari ini. Kamu sangat tidak tahu malu di depanku. Percaya atau tidak, aku bisa memakanmu hidup-hidup sekarang. Blackie tampak lebih sombong daripada Blood Crow King. Matanya kejam. Blood Crow King tidak tahan dengan kucing gemuk ini. Kamu berani menyebut dirimu, Kaisar, sebelum aku. Jika begitu, aku akan membunuhmu dulu. Blood Crow King menukik ke bawah dan muncul di atas Blackie. Dia membuang cakarnya yang tajam dan menghasut banyak darah spiritual untuk menyerang Blackie. Bang, tiba-tiba diserang oleh cakar, Blackie terbang seperti bola hitam dan menghantam bukit kecil. Dengan benturan keras, bukit-bukit itu runtuh dan menguburnya. Blood Crow King tidak dapat melihat melalui kultifasi Blackie jadi dia sangat memikirkannya. Karena itu, dia berinisiatif menyerang. Itu telah berbicara dengan sangat arogan, jadi itu mungkin memiliki beberapa kapasitas yang nyata. Tanpa diduga, lemak itu hanya berbicara besar. Itu benar-benar menggertak. Itu ditangani hanya dengan tamparan. Lucu. Jadi ini hanya omong kosong. Blood Crow King menyeringai, tetapi segera wajahnya membeku dan tawanya tiba-tiba berhenti seolah tenggorokannya tersangkut. Bagaimana ini bisa terjadi? Di luar dugaan, kucing gemuk itu benar-benar terayun keluar dari batu lumpur dan mengguncang tubuhnya dengan cepat. Dengan kotoran, ia mengibaskan debu dari rambut panjangnya dan berkata dengan dingin, kamu begitu tidak tahu malu untuk menyerangku. Hei, kamu membuatku marah. Hari ini, Anda bersulang. Blood Crow King tampak bermartabat. Tidak ada yang tahu bahwa dia telah mengerahkan semua kekuatannya sekarang untuk memberikan tamparan itu. Bahkan biksu dari perubahan ke-9 di alam naga ikan akan dipukuli sampai mati, belum lagi seekor kucing. Namun kucing gendut itu tidak terluka sama sekali. Kekuatan pertahanan yang menakutkan seperti itu membuat ngeri Blood Crow King. Blackie menyandarkan kepalanya ke satu sisi dan dengan bangga berkata, Jika aku melawanmu secara pribadi, aku akan menurunkan statusku. Saya akan mengirim murid saya untuk berurusan dengan Anda. UER, pergi dan bunuh dia atas namaku. Iya, utusan Orange Star bergerak maju. Dengan setiap langkah yang dia ambil, udara sedingin es yang keluar dari tubuhnya menjadi sedikit lebih kuat. Ketika dia mengambil langkah ke-9, tanah dalam jarak 5 km dari kakinya menjadi benar-benar beku oleh dinginnya es. Zhang Ruoxen mengangkat kepalanya dan mendonga. Dia samar-samar melihat bulan Iblis hitam tergantung di atas utusan bintang oranya. Udara sedingin es antara langit dan bumi memancar dari bulan Iblis. Saat bulan Iblis ada di langit, area dalam radius 5 km akan membeku. Tubuh bulan bawaan, utusan bintang jingga sebanding dengan makhluk suci, jadi bulan Iblis yang dilepaskannya cukup kuat untuk bertarung dengan Dharma Laksana. Zhang Ruoxen berkata pada dirinya sendiri. Utusan bintang oranya telah mengasingkan diri untuk pemurnian di dunia gulungan grafik kayu yin yang selama bertahun-tahun, dan kemudian dia mengikuti bleki untuk pengalaman di medan perang dunia primitif, jadi budidayanya telah maju dengan pesat. Dia tidak hanya menerobos keperubahan kelima di alam naga ikan tetapi dia juga telah meningkatkan kualitas fisiknya. Zhang Ruoxen dapat melihat bahwa utusan bintang jingga belum berhasil dalam latihan tubuh yin ekstrim. Jika tidak, udara sedingin es yang dia keluarkan tidak hanya akan membekukan area dalam radius 5 km tapi 50 km. Tubuh yin ekstrim, sebagai kualitas fisik superlatif, hanya lebih lemah dari tubuh kekacauan 5 elemen. Sampai batas tertentu, alasan mengapa utusan bintang oranya memuja bleki sebagai gurunya adalah karena dia ingin berlatih dan menguasai tubuh ekstrim yin dengan bimbingan bleki. Utusan orange star bersedia mengambil bleki sebagai tuannya. mu lingki memutar matanya, penuh dengan ketidakpercayaan. Dalam benaknya, bleki selalu tidak bisa diandalkan. Utusan orange star setidaknya adalah seorang utusan, setengah tokoh tingkat tinggi dari pasar gelap. Agar mau mengikutinya, dia pasti diperdaya oleh bleki. Zhang Ruo Shen menyentuh dagunya dan berkata, meskipun kultifasinya telah meningkat pesat, dia masih berada di perubahan kelima di alam naga ikan. Dia tidak bisa mengalahkan blood crow king. Ayo bertarung bersama. Desir, mu lingki menganggup dan melepaskan Dharma Laksana dari Phoenix S. Misterius. Gambar ilusi besar dari Ice Phoenix muncul, memancarkan teriakan nyaring. Gambar ilusi Ice Phoenix dan bulan iblis hitam menempati sisi berlawanan, bersaing, namun juga saling melengkapi. Off, tiba-tiba, daerah itu menjadi lebih dingin. Kedua Dharma Laksana saling berdampak, membentuk arus yang merugikan yang diubah menjadi angin dingin, membuat kepingan salju menari-nari di udara. Jelas terlihat bahwa Dharma Laksana dari bayangan ilusi Ice Phoenix lebih kuat daripada bulan iblis hitam. Itu membatasi kekuatan dan aura bulan ke satu sisi. Utusan Orange Star sangat terkejut. Jelas, dia tidak mengira ada sosok yang begitu kuat dengan Zhang Ruoshan. The Refining Warrior dan Zhang Ruoshan berdiri di dua lokasi lain yang berseberangan, menjebak Blood Crow King di tengah. Blood Crow King tidak takut. Dia tertawa terbahak-bahak. Bagus, sangat bagus, kualitas fisik Anda sangat kuat. Jika saya bisa menghisap darah Anda, saya pasti akan menerobos ke alam setengah Sein. Desir, Zhang Ruoshan segera menggunakan Space Moving dan muncul di atas Blood Crow King. Dia membuang grafik kayu yin yang untuk menekannya. Grafik itu tiba-tiba memproyeksikan berkas cahaya kuat yang melingkupi Blood Crow King. Wajah Blood Crow King berubah. Setiap berkas cahaya dari grafik itu menambah bobot lima ton di pundaknya. Dalam sekejap, kekuatan lampu telah menekan kedua kakinya ke bumi. Apa itu? Saat Blood Crow King mengulurkan tangannya, darah spiritual yang mengambang di sekelilingnya mulai mendidih dan bergegas ke atas. Grafik kayu yin yang sangat terguncang seolah-olah hendak terbang. Zhang Ruoshan melemparkan telapak tangannya ke bawah dan membentuk kolom cahaya untuk mengontrol grafik kayu yin yang sementara itu, dia memelototi Blackie dan berkata, jangan hanya berdiri di sana. Bantu aku untuk menekannya. Tanpa ragu-ragu, Blackie menghembuskan kolom cahaya yang melonjak menuju grafik kayu yin yang menstabilkannya. Cahaya yang dipancarkan grafik menjadi lebih terang. Sebenarnya, Zhang Ruoshan juga bisa mencoba membuka pintu ruang ke dalam grafik kayu yin yang untuk menundukkan Blood Crow King ke dunia gulungan. Namun, dengan kultivasi yang kuat dari Blood Crow King dan kecepatan tinggi, itu tidak seperti dia hanya akan berdiri di sana dan menunggu Zhang Ruoshan untuk menangkapnya. Peluang untuk menangkapnya kurang dari 10%, tetapi jika Blood Crow King berhasil melarikan diri, akan jauh lebih sulit untuk menekannya lagi. Mengingat budidayanya, semua orang di sini tidak akan bisa mengalahkannya. Oleh karena itu, Zhang Ruoshan menggunakan grafik kayu yin yang, yang memiliki kekuatan untuk menekan hal-hal jahat untuk bertarung dengan Blood Crow King. Sekarang juga, Mu Lingqi dan Utusan Bintang Oranya mengambil kesempatan untuk melancarkan serangan si Multan terhadap Blood Crow King dari dua arah yang berbeda. Swosh! Utusan Bintang Oranya mengguncang lengannya, dan rantai kunci naga yang melingkari pergelangan tangannya tiba-tiba terbang keluar dan berubah menjadi rantai besi besar setebal mangkuk. Itu berputar di sekitar leher Blood Crow King. Rantai besi itu dipenuhi dengan prasasti dan melepaskan kekuatan penghancur dari petir. Blood Crow King mendengus, mengulurkan cakarnya yang berdarah untuk menangkap rantai kunci naga dan kemudian menyentaknya kembali dengan cepat. Bahkan jika dia ditekan oleh grafik kayu yin yang, kekuatannya cukup untuk mengalahkan Utusan Bintang Jinga. Utusan Bintang Oranya hanya merasakan kekuatan yang kuat datang dari rantai kunci naga, dan dia tiba-tiba kehilangan keseimbangan dan terbang menuju Raja Gagak Darah. Saat dia mengangkat cakar lainnya, darah spiritual mengalir keluar darinya dan mengembun menjadi cetakan cakar setinggi 10 meter, mengepak ke arah kepalanya. Tepat saat Utusan Bintang Oranya akan dibunuh oleh Blood Crow King, Mulingki melepaskan kekuatan suci di pedang suci. Dengan sapuan dari arah lain, dia memegang pedang dan memotong lengan Blood Crow King menangkisnya. Meskipun itu adalah pedang suci, itu hanya meninggalkan luka sedalam 1 inci di lengan Blood Crow King. Itu hampir tidak merusaknya. Namun, serangan ini menyelesaikan krisis Utusan Bintang Oranya. Blood Crow King melirik lengannya dan melihat darah mengalir keluar dari lukanya. Dia tiba-tiba meraung marah dan melemparkan tangannya untuk menyerang Mulingki. The Revening Warrior lalu bergegas dan melempar pukulan, bertabrakan dengan telapak tangan Blood Crow King. Ledakan, lingkaran riak energi kuat meletus dari persimpangan tinju dan telapak tangan mereka. Kekuatan yang kuat mengguncang Mulingki dan utusan Bintang Oranya menyebabkan mereka tersandung ke belakang beberapa langkah. Ditekan oleh grafik kayu Yin Yang, bagaimana mungkin Blood Crow King menyaingi prajurit pemurnian. Pada saat ini, banyak retakan darah kecil muncul di lengannya, dan bahkan tulangnya mulai berderit. Kedua lengannya sepertinya patah. Mengambil kesempatan ini, Mulingki menunjukkan gerakan tubuh dan bergegas ke belakang Blood Crow King. Dia menstimulasi kekuatan pedang suci hingga ekstrim dan menikam meridian suci di punggung Blood Crow King. Ledakan, sama seperti pedang suci menembus meridian suci, kekuatan kuat muncul dari punggung Blood Crow King yang mengguncangnya ke belakang. Meskipun Mulingki menderita luka serius, dia mampu menghentikan latihan Blood Crow King. Bang, bang, The Ravening Warrior meninju Blood Crow King sembilan kali. Setiap pukulan meninggalkan lubang besar di tubuh Blood Crow King, memercikkan darah kemana-mana. Setelah pukulan terakhir, tubuh Blood Raven King tiba-tiba terkoyak, dan bahkan tulangnya patah. Dengan usaha bersama mereka, mereka akhirnya membunuh Blood Crow King. Mulingki mengambil pil penyembuh dan menatap tubuh-tubuh yang rusak di tanah. Dia bertanya dengan rasa takut yang berkepanjangan, apakah dia benar-benar mati. Zhang Ruo Shen mengambil kembali grafik kayu yin yang dan jatuh ke tanah. Dia mengambil paranada merah dengan darah di atasnya dan melihat tubuh Blood Crow King, berkata, Vampir abadi tidak sekuat orang suci tanpa hati dia. Kita bisa membunuh mereka dengan memenggal kepala mereka atau menggali isi hati mereka. The Ravening Warrior telah menghancurkan tubuhnya, jadi dia benar-benar mati sekarang, bahkan jika dia adalah vampir abadi. Setelah mendengar ini, semua orang akhirnya lega. Tongkat merah adalah staf psikis Blood Crow King. Tidak ada yang tahu terbuat dari apa, tapi itu pasti bukan hal yang biasa. Karena itu adalah harta karun, tidak boleh disiasiakan. Oleh karena itu, Zhang Ruo Shen menyimpannya. Mendengar Zhang Ruo Shen menyebut diyi, wajah utusan bintang oranya berubah. Dia bertanya, apakah kamu baru saja bertengkar dengan diyi? Zhang Ruo Shen berbalik dan menatap utusan bintang oranya. Dia berhenti sejenak dan kemudian bertanya, jika saya memberi tahu anda bahwa diyi telah ditekan oleh saya, apakah anda akan memberontak terhadap saya karena dia? Mu Lingqi tersenyum, dan pedang suci di tangannya memancarkan cahaya pedang yang menyilaukan mata lagi. Mu Lingqi tidak tahu mengapa utusan bintang jingga menyerah kepada Zhang Ruo Shen dan mengapa Blackie menerimanya sebagai murid. Namun, jika utusan bintang oranya berani menyelamatkan diyi, dia tidak akan keberatan membunuh utusan bintang oranya sekarang. Melihat mata dingin Zhang Ruo Shen, utusan bintang oranya memandang sekeliling ke arah Mu Lingqi dan Blackie. Akhirnya, dia menahan diri untuk tidak bergerak. Gadis di samping Zhang Ruo Shen adalah seorang guru yang tak terduga, yang kekuatannya melebihi miliknya. Belum lagi ada prajurit pemurnian. Jika dia memberontak melawan Zhang Ruo Shen dengan kekuatannya saat ini, dia pasti akan mati. Sejak awal, Zhang Ruo Shen tahu bahwa utusan bintang jingga tidak dengan tulus menyerah padanya. Karena dia tidak memberontak, dia untuk sementara membiarkannya pergi demi Blackie. Zhang Ruo Shen berkata, Blackie, kelola muridmu dengan ketat. Jika Anda tidak dapat melakukan itu, saya dapat membantu Anda. Blackie berkata, Zhang Ruo Shen, mengapa kamu begitu kejam terhadap seorang wanita? Apakah kamu tidak tahu apa itu kelembutan terhadap wanita? Terlebih lagi, Yue Er tidak pernah mengatakan bahwa dia akan menyelamatkan Diyi. Dia hanya bertanya dengan santai. Itu yang terbaik, Zhang Ruo Shen dengan lembut menggelengkan kepalanya dan tidak mengatakan apa-apa. Dia mencari lama dan akhirnya menemukan armor kulit lembut suci yang rusak. Sebelumnya, Zhang Ruo Shen telah memenggal kepala Diyi dan tubuh Diyi mulai terbakar. Meskipun ia merekondensasi menjadi tubuh, armor kulit lembut suci tertinggal di tanah. The Holy Soft Letter Armor adalah harta pertahanan yang langka. Jika dia menghabiskan cukup bahan, dia bisa memulihkannya. Ketika dia mengambil baju besi itu, Zhang Ruo Shen menemukan benda keras dan berat di dalamnya. Apa ini? Zhang Ruo Shen meraih melalui celah di baju besi dan mengeluarkan kristal dingin. Swash! Cahaya menyilaukan terpancar dari permukaan kristal. Holy Qi yang padat melonjak keluar. Yang mengejutkan, kristal itu adalah sumber suci. Zhang Ruo Shen menganggupkan kepalanya dengan senyuman di wajahnya seolah-olah ada sesuatu yang menyadarinya. Dihi bahkan meninggalkan sumber suci untuk melarikan diri. Dia tahu apa yang harus dikorbankan dan apa yang harus diambil. Sayangnya, dia gagal. Ini adalah sumber suci. Saat melihat sumber suci di tangan Zhang Ruo Shen, mata Blackie, Mulingki dan utusan bintang orangnya bersinar dengan kegembiraan, dan mereka berkerumun untuk melihatnya, tidak menyembunyikan keheranan di wajah mereka. Masing-masing dan setiap sumber suci adalah harta karun yang tak tertandingi. Tidak hanya dapat membantu seorang biksu berkultivasi lebih cepat, tetapi juga meningkatkan kemungkinan biksu menjadi orang suci. Bahkan seorang halfsein akan berjuang mati-matian untuk mendapatkan harta karun itu. Bahkan dalam kekuatan yang kuat seperti pasar gelap, pasar bela diri kembali, dan bidah, seseorang tidak akan pernah bisa mendapatkan sumber suci ketika kultivasi Anda berada di bawah setengah sein tingkat ketujuh tidak peduli betapa berbakatnya dia. Fakta bahwa Diyi dapat memiliki sumber suci ketika budidayanya hanya di alam naga ikan sebenarnya adalah yang pertama. Hal-hal yang baik harus dibagi di antara teman-teman. Blackie menendang kakinya dan berubah menjadi bayangan hitam yang terbang menerkam sumber suci. Zhang Ruoshan menarik lengannya dan menghindari serangan Blackie. Setelah Blackie menerkam dengan sia-sia, dia jatuh ke tanah. Tubuhnya melakukan jungkir balik yang menyebabkan kepalanya yang gemuk menabrak batu besar, membuatnya terbuka. Zhang Ruoshan, kamu memiliki mutiara naga dan sarira. Jadi, sumber suci tidak akan berguna bagi Anda. Mengapa Anda mengambil semuanya sendiri? Saya mengusulkan agar kita membagi sumber suci di antara murid-murid saya. Blackie bangkit dari tanah dan berkata dengan serius. Zhang Ruoshan menjawab, kapan saya pernah mengatakan saya akan mengambil semuanya untuk diri saya sendiri? Setelah mendengar ini, mata utusan bintang orannya menjadi cerah. Bahkan baginya, seorang utusan dari Black Market Excellence Hall mendapatkan sumber suci sangatlah sulit dan item itu sangat berharga. Jika dia bisa mendapatkan satu sumber suci dari Zhang Ruoshan, dengan bantuan dunia gulungan yang bisa memberinya 10 kali lipat, dia yakin bahwa kultifasinya akan meningkat pesat dan dia bahkan bisa meninggalkan Zhang Ruoshan jauh di belakang. Zhang Ruoshan tidak memperhatikan utusan bintang orannya. Dia menatap lurus ke arah Mulingki ketika dia berkata, kakak perempuan magang duanmu paling banyak berkontribusi dalam pertempuran dan dengan demikian sumber suci harus menjadi miliknya. Mulingki terkejut karena dia tidak pernah menyangka Zhang Ruoshan akan memberikan sumber suci itu padanya. Bahkan orang suci di sekte penyembahan bulan hampir tidak bisa mendapatkan satu sumber suci. Bagaimanapun, ada lebih dari satu orang suci di sekte penyembahan bulan dan oleh karena itu tidak mungkin untuk mengizinkan setiap orang suci memiliki sumber suci. Dengan sumber suci, dia bisa memiliki setidaknya 50-50 kesempatan untuk mencapai alam suci. Itu menunjukkan betapa berharganya sumber suci. Kakak senior magang duanmu, apa yang kamu katakan oleh kakak magang duanmu? Jelas, Blackie tidak mengenali Mulingki dan dia mengukurnya dengan bingung dengan matanya yang besar dan bulat. Meskipun Mulingki terkejut, dia tidak mengatakan apapun kepada Zhang Ruoshan. Dia hanya meraih sumber suci dan memegangnya erat-erat di tangannya. Entah bagaimana, hatinya dipenuhi dengan kegembiraan, tetapi bukan hanya karena dia memperoleh sumber suci. Zhang Ruoshan memberinya sumber suci bahkan tanpa ragu-ragu. Itu membuktikan bahwa dia memiliki tempat di dalam hatinya dan bahwa dia bukanlah seseorang yang dapat diabaikan kepadanya. Dia dicengkeram dengan kehangatan dan manis di dalam hatinya seolah-olah keinginan kuatnya untuk madu terpenuhi. Dia menikmati identitas bangsawan jadi pasti ada halfsein yang tersembunyi dalam kegelapan yang melindunginya. Atasan jahat dari pasar gelap akan segera mengejar kita. Sebaiknya kita keluar dari sini sekarang. Zhang Ruoshan berkata, Meskipun utusan harapan merah berhasil meminta keluarga halfsein dari Ye untuk menyerang pelindung di Ye, para pelindung itu, bagaimanapun juga, adalah halfsein dan pasti akan menyusul jika mereka melihat ada yang salah. Itu juga berbahaya bagi Zhang Ruoshan untuk terlibat dengan halfsein bahkan ketika dia memiliki dekret kekaisaran di tangannya. Tentu saja, dia sebaiknya pergi secepat mungkin. Zhang Ruoshan menarik kembali prajurit pemurnian dan kemudian membawa anak buahnya keluar dari tanah jahat timur dan masuk ke ceruk Gat Faling Ridge di mana mereka beristirahat. Setelah menemukan lembah terpencil, Zhang Ruoshan mengeluarkan grafik kayu yin yang dan membuka pintu ke ruang dan waktu yang melaluinya dia membawa orangnya ke dunia gulungan. Ini adalah pertama kalinya Mulingki berada di dunia gulir dan segala sesuatu di sana sangat baru baginya. Ketika matanya tertuju pada pohon utama suci di tengah dunia, dia tercengang. Pohon utama suci mengjulang tinggi ke langit, menghubungkan langit dengan bumi. Siapapun bisa merasakan bahwa pohon itu menghirup dan menghembuskan ki spiritual, mengeluarkan aura primitif dan luar biasa. Aku tidak berharap kamu memiliki dunia yang memesona. Luar biasa? Benar-benar luar biasa. Mulingki menghela nafas. Zhang Ruoshan memahami konotasi di balik kata-katanya dan mau tidak mau bertanya, Pernahkah Anda melihat dunia luar angkasa serupa di tempat lain? Ekspresi takjub di wajahnya segera digantikan oleh rasa malu. Dia berkata, Ini adalah rahasia besar sekte penyembahan bulan. Saya telah bersumpah kepada Master Sekte bahwa saya tidak akan pernah memberitahu siapapun. Jadi, Zhang Ruoshan saya sangat menyesal. Zhang Ruoshan tersenyum dan menghiburnya, Kakak Magang, kamu tidak perlu minta maaf padaku. Saya seharusnya tidak menanyakan pertanyaan ini kepada Anda. Bagaimanapun, itu adalah rahasia sekte Anda. Anda adalah orang suci, jadi Anda harus menyimpannya untuk diri Anda sendiri. Zhang Ruoshan dulunya adalah putra mahkota kekaisaran pusat suci. Tentunya, dia memiliki beberapa ide tentang rahasia masing-masing kekuatan. Faktanya, bahkan jika Mulingki tidak memberitahunya, dia akan mengetahuinya sendiri. Hanya saja ada sesuatu yang lebih baik tidak diucapkan. Dia sedikit tidak sopan dan tidak pengertian barusan yang membuat Mulingki merasa malu. Mulingki menggigit bibirnya dan menghela nafas tanpa mengatakan apapun, tapi dia merasa lebih bersalah. Kakak Magang, jangan terlalu memikirkannya. Setiap orang memiliki rahasianya sendiri, begitu juga aku. Kamu tidak perlu merasa bersalah. Zhang Ruoshan tersenyum dan mulai berbicara sesuatu yang lain, karena kita sekarang berada di dunia gulungan, sebaiknya kita menangani perseteruan saya dengan Diyi terlebih dahulu. Setelah itu, Zhang Ruoshan mengeluarkan vas menguntungkan dan mengkliknya untuk mengaktifkan prasasti ruang di dalamnya. Swosh! Seketika, aliran udara menyembur keluar dari vas menguntungkan. Terselubung aliran udara, tubuh Diyi terbang keluar. Dia tidak menyadari bahwa dia berada di dunia gulir, oleh karena itu, begitu kakinya menyentuh tanah, dia membuka dekrit kekaisarannya untuk memicu kekuatan suci sehingga dia dapat mencoba melarikan diri. Kemana kamu pergi? Blackie mendengus marah dan melemparkan cakarnya ke arah Diyi. Tindakan itu menggerakkan roh surga dan bumi yang memadat menjadi cetakan kaki hitam besar untuk membawa Diyi turun dari atas di udara. Meskipun Blackie hanya menggunakan sedikit kekuatan, ia mampu mematahkan puluhan tulang di dalam tubuh Diyi, menyebabkan suara retakan tulang terus-menerus. Ini karena kekuatan Blackie menjadi lebih kuat di dunia gulir. Dengan bang, Diyi jatuh, meninggalkan lubang sedalam 2 meter di tanah. Diyi terluka parah dan yang bisa dia lakukan hanyalah berbaring di lubang tanpa bergerak. Bagaimana mungkin, wajah Diyi dipenuhi butiran keringat dan tubuhnya bergetar tak terkendali. Dia menolak untuk mengakui bahwa dia telah kalah. Sejak dia masih kecil, orang-orang di sekitarnya telah memberitahunya bahwa dia adalah talenta terbaik di Kunlunsfield, bahwa dia bahkan lebih berbakat daripada mendiang kaisar jahat. Betapapun briliannya, bagaimana dia bisa dikalahkan oleh Zhang Ruoxen berkali-kali. Mengapa, dia tidak bisa menerima kenyataan. Zhang Ruoxen menghampiri Diyi dan mengambil dekret kekaisaran dari tangannya. Kemudian, dia menggeledah tubuh Diyi dan menemukan dekret kekaisaran kedua. Dia memiliki dua dekret kekaisaran. Zhang Ruoxen membuka dekret kekaisaran kedua dan melihatnya dari dekat. Tanggal 9 September konferensi permainan pedang. Akhirnya, Zhang Ruoxen melihat sudut kiri dekret kekaisaran yang bertuliskan Saint Lady yang terkenal di seluruh wilayah timur karena bakatnya. Zhang Ruoxen pernah mendengar sedikit tentang konferensi permainan pedang dari pedang Saint Suanji. Orang-orang mengatakan bahwa itu adalah pesta pendekar pedang di bawah surga dan akan diadakan setiap 100 tahun. Konferensi permainan pedang tidak hanya sebuah kesempatan untuk melihat kecanggihan dari worthless sword manual tetapi juga pertemuan para master yang berpengaruh. Utra kesayangan Tuhan dari generasi yang lebih muda dan orang suci pedang dari generasi yang lebih tua semuanya berkumpul di pavilion pedang. Tentu saja, pedang suci dari generasi yang lebih tua akan saling berkomunikasi tentang tau pedang yang mereka peroleh dari latihan ratusan tahun atau mendiskusikan lanskap dunia. Pertarungan sengit pasti akan terjadi di antara para master pedang dari generasi yang lebih muda dan banyak pendekar pedang yang tidak dikenal juga memiliki kesempatan untuk menjadi terkenal di konferensi permainan pedang. Mengapa Santa Lady mengundang Diyi ke konferensi permainan pedang? Identitas seperti apa yang akan ditunjukkan oleh Santa Lady di konferensi? Konferensi permainan pedang yang diadakan pada tanggal 9 September tahun ini mungkin akan lebih dari sekedar kompetisi berdasarkan teknik pedang. Zhang Ruoxen sedikit menggelengkan kepalanya sambil menggulung dekrit kekaisaran. Sebuah pukulan jarinya membuka space crack dan memasukkan dekrit kekaisaran ke dalamnya. Dengan wam, dua dekrit kekaisaran dirobek-robek oleh Power of Space dan dilemparkan ke dalam ruang hampa yang kacau. Karena dekrit kekaisaran mengandung Saint Power of Saint Lady dan pemilik Aula Keunggulan Pasar Hitam, mereka harus diberantas tanpa meninggalkan jejak untuk menghindari bencana yang tidak perlu. Ketika utusan bintang oranya melihat diyi menghembuskan napas terakhirnya, ekspresi di matanya menjadi lebih dingin. Saat dia menjalankan ki asli di dalam tubuhnya, rantai kuncinaga di pergelangan tangannya langsung bersinar dengan cahaya suci merah di tengah suara swash. Zhang Ruoxen merasakan energi yang melonjak dan menatap utusan bintang oranya. Blackie menjadi muram juga karena dia tahu Zhang Ruoxen sedikit gelisah dan kemudian menyarankan, UER, kamu harus tahu bahwa di dunia gulir, kamu tidak akan pernah bisa mengusir diyi dengan kekuatanmu. Sebagai tuanmu, aku menyarankanmu untuk tidak melakukan hal bodoh. Utusan bintang Jinga menunjukkan ekspresi tegas di matanya, mengatakan, empat kredo yang tertuang dalam doktrin keluarga Murong, yaitu, kesetiaan, bakti, keberanian, integritas. Loyalitas adalah yang pertama di antara mereka. Karena saya adalah utusan dari Black Market Excellence dan dia adalah tuan muda, bagaimana saya bisa melihatnya mati di depan mata saya. Utusan bintang oranye tidak terkecuali. Jadi, dia tidak bisa melihat mantan tuan mudanya terbunuh di depan matanya. Swosh! Pergelangan tangannya bergetar, dan rantai kunci naga terbang untuk menyapu diyi ke sisinya. Mu Lingqi pasti tahu apa yang terjadi antara Zhang Ruoxen dan diyi. Dia mendengus jijik, memanggil pedang suci putihnya, dan mengaktifkan tulisan di atasnya untuk menyerang utusan bintang jingga. Keluarga murong, Zhang Ruoxen memiliki tatapan luar biasa di matanya saat bergumam. Tahan, Zhang Ruoxen menghentikan Mu Lingqi dan berjalan ke arah utusan bintang oranye. Apakah Anda keturunan dari keluarga murong? Utusan bintang oranye itu menatap Zhang Ruoxen dengan bingung dan berkata, Jadi apa? Zhang Ruoxen menganggup dan memanggil Blackie dengan lambayan tangan. Blackie, kau bawa dia dulu. Aku akan pergi mencarinya dan berbicara dengannya nanti. Blackie tidak menyangka bahwa Zhang Ruoxen akan melepaskan utusan bintang oranye dan dia memberikan senyuman bodoh. Dia berkata, Tidak masalah. Utusan bintang oranye tidak memiliki kekuatan untuk menahan tenaga angin yang diciptakan oleh Blackie dan dia terlempar jauh. Dalam sekejap, mereka menghilang di Cakrawala. Tidak ada lagi omong kosong dengan Di. Zhang Ruoxen menggunakan skill pedang dan melambaikan tangannya. Dia mengeluarkan ledakan pedangki dari ujung jarinya dan memotong kepala Di. Hehe, kepala dan tubuh Di dibakar dalam nyala api hitam yang meloncat. Ketika mayatnya telah dibakar menjadi abu, aliran kisuchi hitam dan darah spiritual merah melayang dan terjalin satu sama lain seolah-olah mereka akan menghasilkan tubuh baru bersama. Zhang Ruoxen pasti tidak akan pernah memberi Di kesempatan kedua untuk mereproduksi tubuh daging baru, dan dia segera melepaskan kekuatan ruang untuk memisahkan kisuchi hitam dengan darah spiritual merah secara paksa. Kakak senior magang duanmu, bantu aku untuk memperbaiki jiwa bela diri Di, kata Zhang Ruoxen. Jiwa bela diri adalah jiwa seorang biksu. Hanya dengan menyempurnakan jiwa bela dirinya sampai akhir, Zhang Ruoxen dapat membunuh Di. Kekuatan jiwa bela diri Di sebanding dengan seorang biksu dengan budidaya perubahan kedelapan di alam naga ikan. Akan sulit bagi Zhang Ruoxen untuk memperbaikinya melalui kultifasinya sendiri. Suosh! Mu Lingqi duduk bersila di seberang Zhang Ruoxen dan memobilisasi dari tubuhnya arus ki yang membekukan yang berubah menjadi kolom cahaya putih dan melintas dari tangannya. Zhang Ruoxen menyatukan kedua tangannya. Laut ki di antara alisnya dan embryo misterius di perutnya berlari bersama untuk berintegrasi ke dalam aliran maskulinitas yang mendominasi. Saat Zhang Ruoxen membuka lengannya, kolom api tiba-tiba melonjak dari telapak tangannya. Dua ledakan kekuatan, satu dingin dan satu hangat, bertabrakan satu sama lain dan mulai memurnikan ki suci hitam dan darah spiritual merah. Jiwa bela diri diyi diselimuti oleh dua ledakan kekuatan. Meskipun Zhang Ruoxen dan Mu Lingqi bekerja sama, mereka masih membutuhkan waktu tiga hari untuk menyempurnakan jiwa bela diri diyi. Ki suci hitam dan darah spiritual merah tetap mengambang di udara, seperti dua awan yang berputar mengelilingi satu sama lain dan membentuk tanda tai chi. Mu Lingqi menarik ki aslinya dan mendongak. Dia berkata, ki suci yang hitam seharusnya menjadi ki suci yang tidak pernah mati. Jika kita berhasil memurnikannya, kita mungkin dapat mengembangkan diri kita menjadi makhluk suci yang abadi. Zhang Ruoxen menggelengkan kepalanya, saya telah berlatih tubuh kekacauan lima elemen dan saya telah berada di level tubuh berharga tiga roh. Saya tidak akan menyerah di tengah jalan untuk berkultivasi menjadi makhluk suci. Lagi pula, saya tidak ingin menggali isi hati saya. Makhluk suci yang abadi juga disebut makhluk suci yang tidak berperasaan. Satu-satunya cara seorang pejuang dapat mengolah dirinya menjadi makhluk suci yang abadi adalah dengan menggali hatinya. Bahkan dengan jantungnya yang terangkat, tingkat kesuksesannya masih sangat terbatas. Kemungkinan besar dia akan kehilangan nyawanya. Seorang makhluk suci yang abadi benar-benar kuat dan sebanding dengan tubuh berharga empat roh. Itu adalah godaan besar bagi siapapun, dan banyak orang bersedia mempertaruhkan hidup mereka dengan menggali hati mereka untuk mencapainya. Zhang Ruoxen tidak pernah berpikir untuk berlatih menjadi makhluk suci yang abadi. Baginya, tubuh kekacauan lima elemen adalah tantangan nyata. Mu Lingqi juga menggelengkan kepalanya sebagai tanda yang jelas bahwa dia juga tidak tertarik untuk berlatih menjadi makhluk suci yang abadi. Tepat ketika Zhang Ruoxen dan Mu Lingqi sedang mempertimbangkan bagaimana menghadapi ki suci yang abadi. Ki suci hitam dan darah spiritual merah di udara menukik ke bawah seolah-olah diseret oleh semacam kekuatan. Bayangan manusia tergeletak tak bergerak di tanah dan terus menghirup ki suci dan darah spiritual. Ki suci dan darah spiritual bercampur menjadi tubuh daging utuh secepat rebung bermunculan. Mu Lingqi terkejut dan mulai memasang kewaspadaan. Dia berkata, jiwanya telah dimurnikan. Apakah dia masih hidup? Zhang Ruoxen tampak berpikir. Hatinya selalu berdebar gembira saat menemukan sesuatu dan bayangan senyuman perlahan menyentuh mulutnya. Rupanya, dia juga mengaguminya. Ki suci hitam telah mengembun menjadi baju besi. Itu melilit tubuh dan hanya wajah bersudut dan tampan yang mengintip. Dia memiliki fitur wajah yang tajam. Mata tajam, hidung bengkok, dan setiap garis di wajahnya sangat berbeda seolah-olah diukir dengan kapak. Bu Kian Fan Karena Mu Lingqi pernah melihat Bu Kian Fan, dia mengenalinya pada pandangan pertama. Mengapa Diyi menjadi Bu Kian Fan setelah dia meninggal? Mu Lingqi tidak tahu bahwa Bu Kian Fan telah disempurnakan oleh Diyi menjadi salah satu bayang-bayangnya. Oleh karena itu, dia hampir tidak bisa mempercayai apa yang dia lihat sekarang. Dia merasa itu sangat luar biasa. Namun, Zhang Ruo Shen tampak tenang dan tersenyum. Agak menarik. Bu Kian Fan berdiri di seberang Zhang Ruo Shen, tubuhnya tegak seperti lembing, dan dia berkata dengan percaya diri, Zhang Ruo Shen, saya harus berterima kasih dulu. Jika Anda tidak memurnikan jiwa Diyi, tidak akan ada kesempatan bagi saya untuk mendapatkan kembali kebebasan saya. Aku berhutang budi padamu, tapi haruskah kita mengakhiri perselisihan kita sekarang? Zhang Ruo Shen berkata, Selamat. Kamu bebas sekarang, dan saya suka mereka yang bisa membedakan kebaikan dan kebencian. Tapi aku ingat dulu sekali, kamu sudah berhutang budi padaku. Dengan yang ini, kamu berhutang dua padaku. Apalagi yang ada di antara kamu dan aku, kecuali dua kebaikan itu. Bu Kian Fan menyipitkan matanya dan tanpa sadar melangkah maju, tubuhnya seperti berperang. Dia berkata, Meskipun saya dimurnikan menjadi bayangan iblis oleh Diyi, saya masih mempertahankan kesadaran lama saya. Apa menurutmu aku bisa melupakan perbuatanmu pada utusan bintang jingga? Sebagai murid pedang suci dan keturunan ruang dan waktu, bagaimana Anda bisa begitu kejam? Bagaimana Anda berani melakukannya, sementara tidak berani mengakuinya? Zhang Ruo Shen pasti tahu betapa tergila-gilanya Bu Kian Fan dengan utusan bintang oranya. Yang mengejutkannya adalah segera setelah Bu Kian Fan mendapatkan kembali kebebasannya dan tubuh barunya, dia mulai mencari balas dendam untuk utusan bintang jingga. Zhang Ruo Shen tidak tahu apakah harus menyebut Bu Kian Fan sebagai orang gila atau bodoh. Zhang Ruo Shen menjaga wajahnya tetap lurus. Dia tidak peduli untuk menjelaskan apa yang terjadi antara dia dan utusan bintang jingga. Dia tersenyum. Lupakan apakah aku telah melakukan sesuatu pada utusan bintang oranya dulu. Bahkan jika saya melakukannya, apakah itu ada hubungannya dengan Anda? Bu Kian Fan sedikit tersentak dan niatnya untuk bertempur jelas berkurang. Zhang Ruo Shen menambahkan, apa yang terjadi antara utusan bintang jingga dan saya bukanlah urusan Anda. Kamu siapa? Hak apa yang Anda miliki untuk membelanya? Apakah kamu kekasihnya tidak bercanda? Oke. Anda dapat diabaikan untuknya. Bahkan dihi lebih penting baginya daripada Anda. Mungkin aku juga. Setelah mendengar kata-kata ini, Bu Kian Fan bingung dan dia menjadi bingung. Dia akhirnya tersenyum kecut dan berkata dengan sedih, Kamu benar. Aku bukan apa-apa baginya. Zhang Ruo Shen menggelengkan kepalanya dan berjalan ke arahnya. Menepuk pundaknya, Zhang Ruo Shen berkata, Kebenaran tidak selalu terdengar di telinga Anda. Tapi itulah kebenarannya. Meskipun dia tahu kamu telah disempurnakan oleh dihi menjadi bayangan iblis, utusan bintang oranya masih mencoba menyelamatkan dihi ketika aku akan membunuhnya, dan dia tidak pernah memikirkanmu sama sekali. Dia wanita yang tidak membalas cintamu. Dia tidak akan pernah memandang Anda, bahkan jika Anda telah melakukan begitu banyak hal untuknya. Apakah kamu benar-benar bodoh? Bu Kian Fan menutup matanya dan berkata, Saya tidak peduli. Anda memiliki hak untuk mencintai seseorang secara mendalam. Aku seperti kamu sebelumnya, tapi akhirnya aku membayar mahal untuk itu. Anda tidak akan pernah bisa memaksa seorang wanita untuk membalas cinta Anda. Yang bisa Anda lakukan hanyalah mengubah diri Anda sendiri. Jika tidak, dia akan menjadi kelemahanmu selamanya. Zhang Ruo Shen menggelengkan kepalanya lagi dan berkata, Saat kamu memikirkannya, datanglah padaku. Aku akan membawamu keluar dari Scroll World. Karena kamu, Saint Bugentri pasti akan dihukum oleh Istana Kekaisaran. Jika Anda menolak untuk menyemangati diri sendiri dan bergegas kembali ke kota Saint Wilayah Timur, Saint Bugentri akan menderita kerugian yang tak terukur. Zhang Ruo Shen tidak ikut campur dalam urusan cintanya. Apa yang perlu dikatakan sudah dikatakan. Sudah cukup. Jika Bu Kian Fan masih terjebak dalam cinta bertepuk sebelah tangan, maka tidak ada yang bisa membantunya. Ketika Zhang Ruo Shen menyebut Saint Bugentri, aspirasi muncul kembali di mata Bu Kian Fan. Dia sepertinya menyadari tugas di pundaknya. Tunggu, kata Bu Kian Fan. Zhang Ruo Shen berbalik dan menatapnya. Bu Kian Fan menghela nafas panjang dan berkata, saya akan kembali ke Saint Bugentri. Karena saya telah membuat masalah besar, saya harus kembali dan menebusnya. Saya akan menjalankan kewajiban saya. Melihat dia keluar dari hutan dengan begitu cepat, Zhang Ruo Shen tidak bisa menahan diri untuk tidak memikirkan Bu Kian Fan, dan dia berkata, bagus, ikuti aku. Setelah membuka pintu ke ruang dan waktu, Zhang Ruo Shen sendiri memimpin Bu Kian Fan keluar dari Scroll World. Mereka muncul di lembah yang dalam di Gat Faling Ridge pada saat yang sama, dan mereka berjalan berdampingan keluar dari lembah. Zhang Ruo Shen berkata, saya harap Anda menyimpan rahasia saya untuk diri sendiri selamanya. Jika Anda bisa melakukannya, sebuah bantuan akan dibayarkan. Bu Kian Fan menatap Zhang Ruo Shen dengan dingin, dan berkata, apakah kamu mengasihani saya? Anda dapat yakin bahwa saya tidak akan membocorkannya. Ada pun dua kebaikan yang aku berhutang padamu, beri aku kata, dan aku akan segera membayarnya kembali. Anda adalah murid pedang Sein Suanji. Saya percaya apapun yang Anda katakan. Bu Kian Fan menangkupkan tangannya ke arah Zhang Ruo Shen, saatnya mengucapkan selamat tinggal. Saya harap kita bisa menjadi teman baik daripada musuh Bebu Yutan saat kita bertemu lagi. Bu Kian mengangkat kaki kanannya dan menginjak tanah dengan keras. Dia melompat dan membubung tinggi ratusan meter ke langit, dan kemudian menghilang dari dalam hutan. Jika bukan karena utusan bintang oranya, satu kekurangannya, Bu Kian Fan akan memiliki kekuatan untuk menandingi dia. Zhang Ruo Shen menghela nafas. Memang benar, terkadang, wanita bisa membuat pahlawan membungku hormat. Hal yang paling menyedihkan di dunia adalah jatuh cinta dengan seseorang yang tidak akan pernah mencintaimu kembali. Bu Kian Fan terperangkap dalam situasi yang sama dengan Zhang Ruo Shen sebelumnya. Qi Yao bahkan lebih berhati batu daripada utusan bintang oranya. Bukankah Zhang Ruo Shen lebih celaka daripada Bu Kian Fan sekarang? Zhang Ruo Shen membutuhkan setengah jam untuk terbang kembali ke dunia gulir. Dia tiba di gerbang kota yang setengah selesai. Saat masuk, dia segera menemukan Blackie dan utusan bintang oranya. Blackie sedang duduk di meja batu membahas cara makan Black Skeleton Float Dragon King dengan Greedy Rabbit dan Monster Ape. Ketiga pecinta kuliner telah lama mendambakan daging Dewa Naga Banjir dan mulut mereka berair karena memikirkannya. Ketika Zhang Ruo Shen terlihat, senyuman di wajah mereka dengan cepat memudar. Zhang Ruo Shen bertanya, Blackie, Ao Sinyan pergi ke Medan Perang Dunia Primitif bersamamu. Di mana dia sekarang? Setelah kami kembali ke Kunlunsfield, kami berpisah. Saya berasumsi dia ada di Akademi Shane sekarang. Kata Blackie. Tidak ada kecelakaan adalah kabar baik. Zhang Ruo Shen menatap utusan bintang oranya yang berdiri di kejauhan dan bertanya, apakah Anda melihat sesuatu yang berbeda pada kunjungan Anda ke Medan Perang Dunia Primitif? Blackie memutar matanya. Dia membuat bola kemilau hitam dengan salah satu cakarnya. Lapisan Ki berkumpul di sekelilingnya dan Zhang Ruo Shen. Rupanya, dia akan mengatakan sesuatu yang rahasia yang tidak bisa didengar orang lain. Blackie berkata dengan tegas, berdasarkan tanda yang kutemukan di altar di Dunia Primitif Jiwa Kayu, aku pergi ke dua Dunia Primitif lagi Dunia Primitif Inferior dan Dunia Primitif Tingkat Menengah. Saya menemukan dua altar lagi. Selain itu, Key of Origin di keduanya ditekan di bawah altar. Zhang Ruo Shen menghirup udara dingin. Apa yang sedang dilakukan Chiao? Menjadikan Dunia Primitif sebagai unit larik dan mengerahkan larik yang sangat besar, apakah dia benar-benar mencoba menyempurnakan bidang Kunlun? Blackie berkata, mungkin, serap darah spiritual semua makhluk hidup di bumi untuk menerobos alam dewa sejati. Jika dia berhasil, dia akan menjadi satu-satunya dewa sejak zaman kuno pertengahan. Tentu saja, itu hanya tebakanku. Itu tidak mungkin terjadi karena tidak ada yang bisa segila itu. Sebenarnya, saya melihat kemungkinan lain. Dia mungkin mencoba untuk menyebarkan arai yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk mengepung seluruh lapangan Kunlun dan membangun benteng yang menghubungkan lapangan Kunlun dengan ribuan Dunia Primitif. Sejujurnya, setelah dia menyatukan Kunlun's Field, dia melakukan banyak hal untuk menumbuhkan populasi. Era yang kita jalani bisa disebut Prima Time. Jika dia benar-benar berhasil membangun formasi kosmik, dia pasti akan tercatat dalam sejarah karena eksploitasi berjasanya. Zhang Ruoxen tampak serius. Bagaimana jika kemungkinan pertama menjadi kasusnya? Seperti yang Anda ketahui, semua manusia itu egois. Blackie menjawab, kemungkinan besar akan terjadi. Jadi, saya kembali untuk mendapatkan bantuan Anda dalam mencari tahu kebenaran. Menurut petunjuk yang saya temukan di altar, ada tanda altar di lapangan Kunlun dan ada hubungan di antara keduanya. Tanda altar terdekat terletak di perbatasan barat Bukit Jatuh Dewa. Unggung Bukit Jatuh Dewa terbentang melalui sebagian besar wilayah timur. Ada tidak hanya jutaan demi jutaan binatang buas, tetapi juga ratusan susrain, besar dan kecil, tersebar di seluruh reach. Para susrain kecil biasanya terdiri dari puluhan orang. Sejarah beberapa susrains yang lebih besar dapat ditelusuri kembali ribuan tahun. Jumlah murid yang mereka rekrut melebihi ratusan ribu. Itu cukup untuk menjadikan mereka penguasa di daerah mereka. Perbatasan Barat Bukit Jatuh Dewa juga merupakan rumah bagi Sekte Yin dan Yang, sekte yang telah ada sejak zaman kuno pertengahan. Sekte Yin dan Yang dinobatkan sebagai pemimpin dari semua sekte di wilayah timur. Itu memiliki murid di seluruh dunia dan murid batin yang ditempatkan di sekte ditambahkan hingga lebih dari 300 ribu. Menambahkan murid-murid di tanah suci timur dan tanah jahat timur, jumlahnya akan mencapai jutaan. Bahkan ada murid batin dari sekte Yin dan Yang di wilayah tengah, selatan, utara dan barat. Jika murid luar, susrain yang berafiliasi, keluarga yang berafiliasi, pelayan, pekerja keras dan suku manusia dihitung, personel di bawah kendali sekte Yin dan Yang tidak terhitung banyaknya. Karena sekte Yin dan Yang begitu kuat, ia memenuhi syarat untuk menyamai pasar gelap, bidah, ayam dan bang pasar bela diri di wilayah timur itu adalah pemimpin dari semua sekte. Di perbatasan barat punggungan jatuh dewa ada dunia susrains dengan sekte Yin dan Yang sebagai pemimpinnya. Upaya pengadilan kekaisaran untuk memadamkan tanah jahat timur telah gagal ketika mereka mencapai bukit jatuh dewa, sebagian karena telah terhalang oleh pengaruh susrain yang dipimpin oleh sekte Yin dan Yang. Zhang Ruoshen berkata, maksudmu altar itu ada di sekte Yin dan Yang. Hanya sekte Yin dan Yang yang memiliki kekuatan untuk mendirikan altar yang begitu luas, kata Blackie. Zhang Ruoshen tenggelam dalam pikirannya. Dalam hal ini, saya harus pergi ke sekte Yin dan Yang sendiri. Tidak peduli apa kebenarannya, saya harus mencari tahu. Tapi sekte Yin dan Yang memiliki pengaruh yang begitu besar. Kita tidak bisa begitu saja masuk kita harus mencari cara lain. Tiba-tiba, mata Zhang Ruoshen berbinar saat sebuah strategi terlintas di benaknya. Kita tidak bisa masuk, tapi mengapa tidak menyamar sebagai orang lain untuk menyelinap ke sekte Yin dan Yang. Jika mereka mengira saya adalah murid dari sekte Yin dan Yang, akan lebih mudah untuk mencari altar. Zhang Ruoshen memandang Blackie. Blackie, aku hanya ingat bahwa aku meninggalkan sesuatu, ambilkan untukku. Apa dan di mana? Tanya Blackie. Ini adalah mayat seorang murid dari sekte Yin dan Yang dan token susrainnya. Disitulah kami bertarung dengan Blood Crow King, kata Zhang Ruoshen. Blackie sepertinya mengerti apa yang dia pikirkan dan menganggupkan kepalanya. Dia dan kelinci serakah meninggalkan dunia gulir ke medan perang. Setelah kultifasi Zhang Ruoshen meningkat ke perubahan keempat di alam naga ikan, dia akan dapat mulai berlatih perubahan 36 bentuk. Pada saat itu, dia akan dengan mudah dapat mengubah dirinya menjadi murid dari sekte Yin dan Yang dan menyelinap masuk. Jelas, Lin Yue, yang telah dibunuh oleh Blood Crow King adalah pilihan yang bagus. Itulah mengapa Zhang Ruoshen meminta Blackie untuk mengambil jenazahnya. Tentu saja, Zhang Ruoshen harus menyelesaikan masalah lain terlebih dahulu. Dia berjalan menuju utusan bintang oranya. Meskipun dia mendengar langkah kakinya dari belakang, utusan bintang oranya tidak berbalik. Tanpa emosi dalam suaranya, dia berkata, kamu akhirnya membunuh di Yi. Iya, Zhang Ruoshen berkata, jika Anda ingin membalas dendam, Anda dapat mengambil tindakan sekarang. Namun, saya harus mengingatkan Anda bahwa Anda telah mengakui saya sebagai tuan Anda. Jika Anda mengambil tindakan terhadap saya, Anda akan melanggar prinsip loyalitas dan integritas Anda. Utusan bintang jingga mencibir, Zhang Ruoshen, kamu terlalu merasa benar sendiri. Sejujurnya, saya tidak pernah benar-benar menganggap Anda sebagai majikan saya. Aku baru saja berakting. Zhang Ruoshen mengambil bangku batu dan duduk, dia merasa nyaman. Saya juga telah berakting. Seandainya bukan karena Blackie yang mengira Anda masih berguna, saya mungkin sudah membunuh Anda. Utusan bintang oranya berbalik tiba-tiba. Masaki suci muncul di telapak tangannya dan rantai kunci naga berputar dengan cepat di sekitar pergelangan tangannya. Zhang Ruoshen memberinya tatapan impersonal. Dia tidak punya niat untuk berkelahi. Dia meninggal, tapi Bu Kian Fan hidup kembali. Utusan bintang oranya menggigit bibirnya, ekspresi wajahnya menjadi rumit. Dia adalah orang yang baik. Hanya saja dia mencintai wanita yang salah. Zhang Ruoshen tersenyum dan menjadi serius. Anda pernah berkata bahwa Anda adalah keturunan dari keluarga Murong. Hanya sedikit orang di Kunlunsfield yang berani menyebut diri mereka, keluarga. Terus, kata utusan bintang oranya. Zhang Ruoshen berkata, Anda mengatakan ada empat keyakinan dalam keluarga Murong kesetiaan, bakti, keberanian dan integritas. Saya ingat Anda membunuh Yin Wuchang, murid ketiga dari Gosien dan juga kakak laki-laki Anda. Bukankah itu tindakan ketidakadilan? Empat kredo itu agak penting bagi utusan bintang oranya. Kata-kata Zhang Rachen membuatnya merasa terhina. Utusan bintang oranya memelototi Zhang Ruoshen seperti dia bodoh. Apakah menurutmu Yin Wuchang benar-benar orang baik? Apakah menurut Anda dia benar-benar bisa mengorbankan waktu latihannya yang berharga untuk menyelamatkan murid perempuan juniornya? Sejujurnya, aku memanfaatkan kekuatanmu untuk membunuhnya dengan sengaja. Zhang Ruoshen pasti tahu bahwa persahabatan di antara mereka adalah lelucon. Mungkin, utusan bintang oranya memiliki alasan sendiri yang tidak diketahui untuk membunuhnya. Zhang Ruoshen berhenti mencari fakta dan langsung mengejar. Apakah kamu kenal Murong Ye Feng? Utusan bintang oranya tersentak dan matanya berbinar. Bagaimana Anda tahu nama ini? Kamu siapa? Dari ekspresinya, Zhang Ruoshen tahu bahwa dia pasti pernah mendengar nama ini, membenarkan asumsinya. 800 tahun yang lalu, keluarga Murong telah menjadi salah satu keluarga terbesar di Kekaisaran Pusat Suci. Mereka telah memupuk banyak talenta terkemuka, hampir semuanya setia kepada Kaisar Ming. Orang di keluarga Murong yang memiliki hubungan rahasia dengan Zhang adalah Murong Ye Feng. 635 5